Mereka semua mendesaknya untuk minggir untuk saat ini. Zuan langsung mengabaikan mereka. Dia menatap pejabat berkumis ini dengan tata pandingin. Pakaian ku tidak rapi selama kamu bilang tidak. Kamu pikir kamu siapa? Pejabat berkumis itu menangkupkan tangannya ke arah istana dan berkata dengan dingin, ini adalah wewenang yang diberikan pengadilan kepadaku. Ketika datang ke inspeksi penampilan pejabat, saya secara alami memiliki keputusan terakhir. Petik 2. Apakah ini berarti kamu telah membuat keputusan untuk dengan sengaja menyusahkanku? Ekspresi Zuan dingin. Hidung pejabat itu menunjuk lurus ke langit. Saya selalu menegakkan hukum dengan adil, bagaimana mungkin saya dengan sengaja menyusahkan Anda? Mengapa saya tidak menyusahkan orang lain? Satu telapak tangan tidak bisa bertepuk tangan. Anda harus merenungkan diri Anda sendiri daripada menyalahkan orang lain. Zuan langsung terkejut. Dia tidak menyangka akan mendengar kutipan klasik seseorang dari dunia masa lalunya. Petugas berkumis itu berkata dengan tidak sabar lagi, kamu membuang-buang waktu semua orang di sini. Menurut undang-undang, Anda harus dibuat berdiri di samping selama 2 jam sebagai hukuman sebagai model bagi pejabat lain. Meskipun masih pagi, matahari sudah terbit. Berdiri selama 2 jam di bawah matahari bukanlah masalah besar, tetapi penghinaan itu hebat. Bagaimanapun, mereka yang melewati gerbang istana ini semuanya adalah pejabat pengadilan. Begitu mereka menyaksikan adegan ini, dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh pengadilan. Mata Zuan menyipit. Bolehkah saya bertanya siapa nama Tuan? Apa? Apakah kamu ingin membalas dendam padaku? Pejabat berkumis itu memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Saya tidak akan pernah memberikan nama palsu, saya adalah asisten Menteri Gerbang Huang, Si Jun. Segala sesuatu yang terjadi hari ini telah dilakukan dengan tidak memihak. Anda tidak dapat melakukan apapun kepada saya tidak peduli bagaimana Anda mengeluh dan menangis hari ini. Petik 2. Si Jun. Zuan tiba-tiba menyadari apa yang terjadi. Hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan Si Kun. Petugas berkumis itu menatapnya dengan dingin. Setelah waktu yang lama berlalu, dia berkata, Si Kun adalah adik laki-laki yang satu ini. Zuan berpikir dalam hati, tidak heran dia menemukan orang ini akrab. Jadi dia adalah kakak laki-laki anak itu. Si Jun melanjutkan dan berkata, Aku tidak akan pernah menargetkanmu karena adikku. Saya hanya melakukan pekerjaan saya sesuai dengan bisnis resmi. Petik 2. Saudara-saudara klansi semuanya dekat. Orang ini adalah alasan adiknya meninggal, jadi dia jelas perlu membalas dendam. Klansi awalnya agak berhati-hati karena putri mahkota, tetapi Raja Kimanor menghubungi mereka. Dengan kerjasama mereka, klansi tidak perlu khawatir lagi. Adapun Zuan mengalahkan pewaris Raja Ki, klansi tidak terlalu memperhatikan. Menurut laporan, satu-satunya hal yang istimewa tentang orang ini adalah teknik gerakannya. Kultifasinya yang sebenarnya hanya sekitar peringkat ke-6 atau ke-7. Alasan pewaris Raja Ki kalah terutama karena dia meremehkan lawannya, serta bantuan seorang ahli misterius. Sekarang mereka berada di istana kekaisaran, bagaimana mungkin ada ahli misterius yang berani mendekat. Kaisar hanya akan membunuhnya. Selanjutnya, dia sendiri adalah ahli peringkat ke-7, jadi dia secara alami berani berbenturan dengan Zuan secara langsung seperti ini. Para pejabat yang lewat semua mendengus jijik. Siapa yang Anda coba untuk membodohi? Namun, tidak satupun dari mereka akan menonjol pada saat seperti ini. Lagi pula, tidak ada bukti bahwa dia sedang membalas dendam pribadi sekarang, dan tidak ada yang ingin menyinggung klansi. Ah, jadi kamu hanya melakukan pekerjaanmu menurut urusan resmi gelombang, Zuan mengulangi dan dengan sengaja mengulurkan kata-kata itu. Si Jun mendengus. Tidak masalah apa yang kamu pikirkan. Anda tidak punya pilihan selain mematuhi saya. Tersesat dan berdiri di samping. Dia sengaja berbicara seperti ini untuk membuat marah pihak lain. Begitu dia tidak bisa lagi menahan diri, dia bisa memanggil pengawal kekaisaran. Dia saat ini dalam posisi berkuasa, jadi dia memiliki lebih dari cukup metode untuk menghadapi Zuan. Zuan menggelengkan kepalanya. Sayangnya, Anda membuat kesalahan fatal. Apa? Si Jun mengerutkan kening. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri di mana dia tergelincir, tetapi dia mengerti aturan etiket seperti punggung tangannya. Bahkan kaisar sendiri tidak akan bisa mengkritiknya dengan cara apapun. Zuan terkeke dan berkata, siapa bilang satu telapak tangan tidak bisa bertepuk. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung bergerak di depan si Jun. Ada suara pukulan yang keras dan jelas. Sebuah sidik jari merah muncul di wajah si Jun. Zuan sudah kembali ke lokasi asalnya. Dia mengulurkan jari-jarinya. Recol dari tamparan itu benar-benar sedikit menyengat. Lihat? Bukankah satu telapak tangan membuat suara tepukan tadi? Semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka akan melihat ini. Kecepatannya terlalu cepat, dan dia benar-benar berani menyerang si Jun. Si Jun mencengkeram wajahnya. Kepalanya berdering. Kepalanya benar-benar kosong pada saat itu dan dia hanya bereaksi setelah kejadian itu. Saya dipukul. Ini memukulku. Di depan begitu banyak orang. Dia meledak menjadi marah. Kamu, kamu mencari kematian. Anda telah berhasil mengendalikan si Jun untuk plus 999 plus 999 plus 999 plus 999. Tapi meski begitu, dia tidak menyerang. Sebagai gantinya, dia menenangkan dirinya dan berkata, kamu berani menyerang secara terbuka petugas inspeksi etiket. Ini adalah kejahatan besar. Penjaga, tangkap orang ini dan hukum dia dengan seratus pukulan dengan tongkat. Kemudian, lempar dia ke penjara kekaisaran sampai perintah lebih lanjut dari yang mulia. Petik 2. Dia berpikir bahwa bahkan pewaris Raja Ki pun tidak bisa mengalahkan orang ini. Selanjutnya, pihak lain bergerak terlalu cepat sekarang, sampai dia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas. Dia tidak berpikir dia bisa menang melawan Zuan sendiri. Tapi dia saat ini bertugas memeriksa penampilan pejabat. Dalam situasi seperti ini, dia bisa memerintahkan pengawal kekaisaran. Pengawal kekaisaran di sekitarnya tercengang. Mereka belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Di masa lalu, para pejabat yang gagal dalam inspeksi semuanya panik ketakutan dan dengan patuh menanggung hukuman mereka dengan berdiri di samping. Kapan mereka pernah menyerang inspektur? Sejak berdirinya dinasti Zou besar, tidak, bahkan lebih jauh ke belakang, apakah hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya? Itulah mengapa mereka tidak segera bereaksi ketika mendengar raungan putus asa si Jun. Bagaimana mereka seharusnya menghadapi acara semacam ini? Zuan menggunakan kesempatan ini untuk berbicara dengan si Jun. Berkali-kali, Anda mengatakan bagaimana Anda bertanggung jawab untuk mengawasi etiket semua pejabat. Kalau begitu izinkan saya bertanya, bagaimana jika ada seorang pejabat yang pakaiannya sangat berantakan sehingga mereka bahkan tidak memakai celananya dengan benar? Si Jun tanpa sadar menjawab, tentu saja mereka meremehkan hukum dan disiplin pengadilan. Kejahatan tidak hormat mereka akan memecat mereka dari jabatan, dan mereka yang kejahatannya lebih serius harus diasingkan. Dia tercengang segera setelah dia menyelesaikan kalimat ini. Kenapa aku membalasnya? Saya harus menangkap orang ini sekarang. Dia baru saja akan mendesak penjaga lagi ketika Zuan berkata dengan suara mengejek. Oh, aku baru saja akan mengingatkanmu bahwa celanamu jatuh. Omong kosong, jangan berpikir bahwa kamu, si Jun mencibir. Sayangnya, dia merasakan hawa dingin di antara kedua kakinya begitu dia mencapai setengah kalimatnya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat celananya sudah jatuh di antara kedua kakinya. Dia langsung membeku. Zuan berkata kepada para penjaga, sikap orang ini tidak beres. Mengapa Anda tidak menangkapnya sudah? Dia harus dikirim ke garis depan, kan? Penjaga kekaisaran itu tanpa sadar mengangguk. Tapi ada yang salah di sini, kan? Mereka tidak tahu apa yang ada di sini. Semua orang terkejut. Gangguan di sini menjadi lebih besar dari sebelumnya. Para pejabat yang lewat hanya bertindak sebagai pengamat yang terpisah. Tetapi sekarang, mereka semua mengepung tempat ini untuk gosip. Bahkan ada banyak orang yang berkomentar. Orang-orang klansi merawat diri mereka dengan cukup baik, putih dan bersih. Tapi sama sekali tidak ada rambut di bawah sana. Mereka tidak terlihat begitu maskulin. Wow, celana dalamnya sangat mewah. Si Jun mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak kesakitan ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Tidak. Dia memuntahkan setegup darah. Kemudian, dia pingsan. Memuntahkan setegup darah tampak menakutkan, tetapi dengan kultifasinya, itu bukan masalah besar sama sekali. Namun, rasa malu yang dideritanya terlalu banyak. Berpura-pura pingsan dalam situasi seperti ini lebih baik daripada mengalami rasa sakit ini. Ini semua salah Zuan sialan ini. Anda telah berhasil mengatur si Jun untuk plus 1 0 2 4 plus 1024 plus 1024. Zuan menggunakan kesempatan ini untuk menyelinap ke Istana Kekaisaran. Dia penuh dengan penghinaan di dalam. Anda ingin menggunakan aturan untuk melawan saya. Aku akan membalik meja sialan itu. Dia tiba di Istana Timur dan iseng memainkan beberapa permainan lima berturut-turut dengan Putra Mahkota. Ada beberapa kali Putra Mahkota berteriak panik. Little Su dan Little He berkeringat dingin karena menonton. Tuan Zu benar-benar berani, dia sebenarnya tidak membiarkan Putra Mahkota menang. Waktu berlalu begitu saja. Segera setelah itu, sesi pengadilan pagi berakhir. Putri Mahkota kembali dengan ekspresi cemberut. Kumpulkan semua anggota penting Istana Timur. Ada masalah besar untuk didiskusikan. Bab 702, Kesulitan Istana Timur. Setelah Putri Mahkota memberi perintah, dia mundur ke dalam Istana Bagian Dalam dengan ekspresi muram. Segera setelah itu, para Kasim dan pelayan Istana Timur bergegas keluar untuk menyebarkan berita. Zuan adalah satu-satunya yang tampaknya merasa nyaman. Belum lama sejak dia tiba di Istana Timur, begitu banyak pejabat yang tidak mengenalnya. Dia tidak akan tahu siapa yang harus dihubungi jika dia diberi perintah untuk menyebarkan berita, jadi dia tidak melakukan apa-apa. Tidak, dia punya tugas. Dia di sini untuk bermain lima kali berturut-turut dengan si gendut. Zuan tanpa sadar bermain dengannya sambil bertanya, Putra Mahkota, apa yang terjadi? Bagaimana aku tahu? Ah, kamu tidak bisa meletakkannya di sana. Aku tidak peduli. Putra Mahkota memblokir tempat tertentu di papan permainan, menghentikan Zuan untuk meletakkan bidak di sana. Zuan tidak bisa menahan tawa. Dia mengambil kembali ubinnya. Apa yang saya lakukan? Kenapa aku bertanya pada orang ini? Dia akan bertanya kepada Putri Mahkota, tetapi menilai dari betapa dinginnya ekspresinya barusan, dia khawatir bahwa sekarang mungkin waktu yang buruk. Dia kemudian mendorong lemak di sebelahnya dan berkata, Putra Mahkota, sesuatu yang besar tampaknya telah terjadi. Anda tidak akan melihat-lihat. Petik 2 Tidak apa-apa, kita punya linglong untuk mengurusnya. Putra Mahkota melambaikan tangannya dengan kesal. Perhatiannya kembali ke papan go. Zuan menghela nafas. Putri Mahkota pada akhirnya tetaplah seorang wanita. Dia memiliki saat-saat kelemahannya, kau tahu. Putra Mahkota berkata dengan acuh tak acuh, linglong mampu mengurus semuanya selama tahun-tahun ini. Ah, berhenti membicarakan itu dan mainkan saja. Zuan terdiam. Saya bisa menang dengan mudah bahkan jika saya terganggu, namun Anda ingin saya bermain dengan serius. Apa yang dilakukan Putri Mahkota di kehidupan masa lalunya hingga dia berakhir dengan tipe idiot seperti ini? Tapi dia tidak perlu khawatir tentang masalah keluarga kerajaan. Dia bermain dengan Putra Mahkota sambil menonton aktivitas di sekitarnya. Tak lama kemudian, ada petugas yang bergegas. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua dan pria parubaya. Dia tidak melihat banyak anak muda di antara mereka. Jika mereka tidak memiliki sulaman burung bangau bermahkota merah di pakaian mereka, maka itu adalah kilin. Ini jelas merupakan pejabat penting di pengadilan. Pangkat pertama pejabat sipil memiliki burung bangau bermahkota merah di seragam mereka, sedangkan pangkat pertama pejabat militer memiliki kilin. Hem, ada dekorasi piton juga. Mata Zuan berbinar. Jadi itu adalah kenalan lama. Ini Raja Liang. Ada penatua lain yang datang bersama mereka. Meskipun semua rambutnya putih dan kerutan menutupi wajahnya, matanya masih tajam. Ada aura yang mendominasi di sekelilingnya. Selanjutnya, ada satu orang lagi yang akrab. Jenderal Liu Yao dengan hormat mengikuti setengah langkah di belakangnya. Zuan tercengang. Liu Yao yang dia ingat sangat arogan, hidungnya selalu menunjuk ke langit. Siapa ini? Lagipula, dia baru saja tiba di ibu kota, jadi dia tidak mengenal banyak orang. Namun, dia bisa bertanya kepada Putra Mahkota. Putra Mahkota menatap orang itu. Kemudian, dia sangat ketakutan sehingga wajahnya yang gemuk bergetar. Itu kakeku. Dia diam-diam menyembunyikan Gopiecenya di bawah kursinya sambil mengatakan ini. Dia terlihat sangat takut pada pria ini. Zuan menyadari siapa ini sekarang. Jadi itu adalah ayah mertua Kaisar, Jenderal Kereta Perang Liu Guang. Permaisuri, serta mantan Permaisuri, keduanya adalah putri dari pria ini. Liu Guang menikmati status besar karena putri-putrinya, menduduki posisi Jenderal Kereta Perang. Dalam hal sistem militer, pangkatnya berada di urutan kedua setelah Jenderal Besar dan Jenderal Penunggang Putih. Pangkatnya bahkan lebih tinggi dari adipati negara bagian Kelankin. Tentu saja, pangkat militer adalah satu hal, otoritas nyata adalah hal lain. Dua adipati negara bagian Kelankin memiliki orang-orang kuat yang bekerja di bawah mereka, jadi otoritas mereka yang sebenarnya sedikit lebih besar. Liu Guang kebetulan melihat ke arah ini saat ini juga. Dia menyerbu dengan marah. Bagaimana gerakan Putra Mahkota bisa luput dari perhatiannya? Apakah kamu tahu situasi seperti apa yang kita hadapi sekarang? Putra Mahkota, bagaimana kamu masih bisa bermain-main di sini? Liu Guang sangat marah. Dia menunjuk Zuan dan berkata, seret orang bodoh ini yang telah menipu Putra Mahkota untuk bermain-main ke ruang bawah tanah untuk dicambuk dengan seratus pukulan. Ekspresi Zuan berubah. Dia dihukum hanya karena berada di sini. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa saya terus menghadapi situasi konyol ini satu demi satu? Tiba-tiba, Liu Yao berlari ke sisi saudaranya dan membisikkan beberapa patah kata. Ekspresi Liu Guang sedikit berubah ketika dia melihat Zuan. Oh, jadi itu Zuan. Anda telah melakukan beberapa pekerjaan beberapa hari terakhir ini. Tetapi, sebelum dia selesai, sosoknya membeku. Seolah-olah dia sedang mendengarkan sesuatu. Sepertinya ada seseorang yang berbicara dengannya melalui transmisi Ki. Beberapa saat kemudian, dia mengubah nada suaranya. Karena kamu pendatang baru, aku tidak akan menganggapmu bertanggung jawab karena kamu tidak tahu lebih baik. Namun, Anda adalah sekretaris Putra Mahkota dan bertanggung jawab untuk mengawasi studi Putra Mahkota. Jangan berperilaku dengan sengaja dengan Putra Mahkota di masa depan. Petik 2 Dipahami Zuan menangkupkan tangannya. Terima kasih, senior. Dia terkejut. Apakah Liu Yao berbicara untuknya? Tapi ini tidak masuk akal. Mereka tidak benar-benar berbagi persahabatan. Lebih jauh lagi, akan lebih masuk akal jika pria ini membencinya setelah apa yang terjadi di Brightmoon City. Pada saat ini, Putri Mahkota muncul di dekatnya. Semuanya, silakan masuk untuk berdiskusi. Dia terdengar sangat lelah. Namun, ini malah memberinya nada unik yang terdengar menenangkan di telinga. Zuan menyadari bahwa Putri Mahkota yang berbicara untuknya. Putra Mahkota, silakan masuk juga. Masalah ini ada hubungannya denganmu. Putri Mahkota kemudian menatap Zuan. Dia memiliki ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana statusnya agak terlalu rendah dibandingkan dengan Liu Guang dan yang lainnya, mengundangnya ke dalam akan tampak agak terlalu mendadak, jadi dia menyerah pada pemikiran ini. Liu Guang dan yang lainnya mengikutinya ke dalam. Ketika mereka masuk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Linglong, kamu sepertinya sangat menghargai bocah itu. Putri Mahkota menjawab, meskipun Zuan tampak sedikit tidak bertanggung jawab di permukaan, dia adalah seorang jenius yang langka. Dia baru berada di ibu kota selama beberapa hari, namun dia telah membuat Rajaki sangat menderita. Saya percaya bahwa semua orang telah mendengar tentang bagaimana dia mematahkan kaki Zhao Zhi kemarin juga, saya kira. Petik 2 Liu Guang mengelus jenggotnya dan berkata sambil tertawa, ini adalah berita terbaik yang saya terima dalam beberapa tahun terakhir. Sepertinya bahkan Rajaki dan yang lainnya mengalami hari-hari buruk mereka. Raja Liang Zhao Yi juga berkata, saya telah berinteraksi dengannya sebelumnya di Brightmoon City. Meskipun sikapnya agak biasa, dia sangat berbahaya. Dia juga bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan, dan sebaliknya lawan-lawannya yang dipermalukan. Liu Yao, yang berdiri di dekatnya, segera menjadi kesal. Untuk apa kau melihatku? Raja Liang menjawab, saya hanya melihat-lihat. Putri Mahkota dengan cepat menyelam mereka berdua untuk menghindari perselisihan dari awal. Cukup sulit mencoba mengikat seseorang seperti dia, jadi mengapa ada kebutuhan untuk membuatnya merasa tidak diinginkan untuk masalah kecil seperti itu? Itu sebabnya saya menghentikan senior lebih awal. Petik 2. Liu Guang mengangguk. Ini adalah sesuatu yang dia setujui. Liu Yao malah mengeluh. Linglong, bukankah kamu terlalu menyukai dia? Dia hanya dari jalanan. Apa yang spesial dari dia? Dia hanya sedikit beruntung. Petik 2. Putri Mahkota benar-benar mengabaikan pria yang berpikiran sederhana ini dan mulai berbicara dengan yang lain. Sementara itu, Zuan sedang mengobrol dengan Piao Duan Diao dan Jiao Sigun di luar. Kedua penjaga itu memandangnya dengan pemujaan. Kaka, kupikir kamu akan dihukum oleh senior yang hebat itu, tapi kamu masih baik-baik saja. Aku benar-benar mengagumimu. Zuan memutar matanya. Kenapa aku merasa kalian berharap aku akan dipukuli? Kaka, itu salah paham. Apakah kita tipe orang seperti itu? Keduanya dengan cepat menyatakan kesetiaan mereka. Zuan mau tak mau melihat ke arah Allah dalam. Momo-mongong, apakah kalian tahu apa yang terjadi? Jiao Sigun berkata dengan keluhan, Kami berdua dihukum di sini selama ini, jadi bagaimana kami bisa tahu apa yang terjadi? Tapi dilihat dari penampilan Putri Mahkota, itu mungkin sesuatu yang besar. Piao Duan Diao menganggup dan membeo, Kami sudah bekerja untuk Istana Timur selama bertahun-tahun. Kami belum pernah melihat pertemuan sebesar ini sebelumnya. Lalu apakah Anda mengenali pejabat yang masuk lebih awal? Zuan terus mengajukan pertanyaan kepada mereka. Meskipun Cuyang memberinya gambaran kasar tentang situasi pengadilan, dia hanya tahu nama dan pangkat mereka. Dia tidak bisa mencocokkan nama dengan wajah. Kedua penjaga itu menjelaskan, yang pertama masuk adalah asisten rahasia kanan Sekretariat Kekaisaran, Biki. Dia juga ayah dari Putri Mahkota. Zuan mengingat orang-orang yang masuk sebelumnya. Biki mungkin adalah pria parubaya yang datang lebih dulu. Dia cukup tampan. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang ayah yang melahirkan Putri Mahkota bisa menjadi jelek? Namun, meskipun wajahnya tanpa ekspresi, Zuan tidak bisa menahan perasaan bahwa suaminya adalah rubah tua yang jahat. Jenis perasaan ini aneh. Itu seperti menonton pertunjukan di mana peran yang dimainkan aktor itu jelas-jelas benar, namun karena siapa aktornya, penonton masih akan secara tidak sadar berpikir bahwa dia adalah penjahat. Ini adalah perasaan yang diberikan Biki padanya. Penampilannya jelas megah, dan tidak ada ekspresi aneh yang terlihat di wajahnya. Dia bahkan menganggup ke arah beberapa kasim dan pelayan sebagai salam. Terlepas dari sudut mana orang melihatnya, dia akan tampak seperti pria yang bercahaya dan elegan. Namun, kesan pertama Zuan tentang pria ini adalah bahwa dia adalah orang yang licik. Yang berikutnya tiba adalah pengawas sekretariat pusat Meng Yi. Anda sepertinya tahu orang-orang yang baru saja tiba, jadi kami tidak akan memperkenalkan mereka. Kedua penjaga itu menjelaskan dari samping. Kejutan di wajah Zuan bertambah. Ini semua adalah personel inti Vaksi Putra Mahkota. Acara macam apa ini untuk mereka semua berkumpul bersama hari ini? Kelompok mereka melanjutkan diskusi di dalam hampir sepanjang hari. Hanya ketika malam tiba, orang-orang di dalam secara bertahap keluar. Namun, wajah mereka semua penuh kekhawatiran. Ketika orang-orang itu pergi, Zuan diam-diam mencari Putri Mahkota. Putri Mahkota, apa yang terjadi? Putri Mahkota, Bilinglong mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia tertawa dalam kesusahan. Aku takut aku bahkan tidak bisa terus menjadi Putri Mahkota segera. Zuan terkejut. Mengapa kamu mengatakan itu? Dilihat dari interaksi mereka baru-baru ini, dia tahu bahwa gadis ini bangga sampai ke tulangnya. Dia belum pernah melihatnya begitu sedih sebelumnya. Bilinglong menatap Putra Mahkota yang sedang bermain di dekatnya. Matanya penuh dengan ketidakberdayaan. Faksi Rajaki habis-habisan hari ini di pengadilan. Putra Mahkota akan segera tidak lagi menjadi Putra Mahkota. Jika itu terjadi, maka saya secara alami tidak akan lagi menjadi Putri Mahkota lagi. Petik 2. Bab 703, Tes. Faksi Rajaki menyerang. Tidak mungkin Kaisar tidak melakukan apa-apa. Putri Mahkota, kamu tidak perlu khawatir. Zuan berkata dalam penghiburan. Namun, dia tahu bahwa masalah apapun yang bisa membuat Faksi Putra Mahkota begitu sedih jelas bukan masalah kecil. Kalau saja sesederhana itu, Putri Mahkota menghela nafas. Selama sesi pengadilan pagi hari ini, pejabat Faksi kami menanyai Rajaki. Bagaimanapun, kasus pembunuhan terkait erat dengan Rajaki. Terlepas dari bagaimana Faksi Rajaki mencoba membela diri, kami akan memiliki cara untuk menghadapinya. Namun, kami tidak menyangka Rajaki begitu kejam. Dia langsung mengambil semua kesalahan, tetapi dia kemudian mendorong semua kesalahan ke ayah dan anak Cheng Siong. Petik 2. Kemudian, meskipun banyak dari orang-orang kita yang ragu-ragu, tanpa bukti kunci dan dengan begitu banyak anggota di pihak Rajaki, semakin banyak orang mulai berbicara untuknya, jadi masalah ini diselesaikan di situ. Zuan berkata dengan terkejut, tapi ini adalah sesuatu yang seharusnya kita harapkan. Apa yang membuat kalian semua terlihat seperti itu? Itu akan baik-baik saja jika itu saja. Putri Mahkota menghela nafas, tapi segera setelah itu, Faksi Rajaki mulai membalas dengan topik ini. Banyak orang menyebutkan bahwa Putra Mahkota bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa mewarisi dunia ini? Bagaimanapun, dinasti Zhou Agung didirikan melalui kekuatan bela diri. Status seseorang di dunia ini ditentukan melalui kultivasi. Sebelumnya, meskipun Putra Mahkota sedikit kecewa, dia memiliki ayah paling kuat di dunia. Meskipun semua orang tidak senang, mereka masih tidak bisa mengatakan apa-apa. Putra Mahkota hampir terbunuh setelah serangan itu. Semua orang akhirnya mulai memperhatikan masalah ini. Untuk mencelarajaki, Faksi Putra Mahkota sebelumnya terus-menerus menyatakan betapa berbahayanya situasi saat itu, bagaimana Putra Mahkota hampir mati berkali-kali. Namun pada akhirnya, semuanya menjadi bukti yang mendukung argumen rajaki. Banyak pejabat yang awalnya netral di pengadilan menjadi sangat tidak puas terhadap Putra Mahkota yang bodoh itu. Mereka akhirnya tidak tahan lagi. Begitu Putra Mahkota menjadi kaisar, dia mungkin akan dibunuh oleh pembunuhan acak apapun. Jika itu terjadi, bukankah seluruh negeri akan jatuh ke dalam kekacauan juga? Orang-orang itu tidak berbicara demi rajaki, melainkan karena keinginan untuk kebaikan publik. Karena itu, bahkan kaisar tidak dapat berbicara banyak untuk menegur. Tentu saja, kaisar bukanlah seseorang yang akan membiarkan orang lain menginjaknya. Dia dengan tegas mengirim mereka yang mengeluh paling keras untuk dicambuk untuk memadamkan tanda-tanda pertama pemberontakan. Namun, orang-orang itu sepertinya sudah membuat rencana. Mereka terus melangkah keluar satu demi satu, tidak ada dari mereka yang takut mati. Sebaliknya, mereka merasa seperti dicambuk adalah sesuatu yang mulia. Kaisar yang sangat peduli dengan reputasinya tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Mereka ingin meninggalkan nama mereka dalam sejarah. Kaisar melakukan semua yang dia bisa untuk mencari keabadian, dan keabadian ini tidak lebih dari meninggalkan namanya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang ini mencapai hasil yang sama hanya dengan dicambuk? Selanjutnya, jika hal ini benar-benar dicatat, maka apakah nama Kaisar akan dicatat secara positif atau malah sebagai fitnah sulit dikatakan. Itulah mengapa di bawah kecaman Vaksi Rajaki dan kerjasama Vaksi Netral, Kaisar tidak punya pilihan selain berkompromi. Dia akan mengadakan ujian untuk Putra Mahkota. Jika dia bisa lulus, maka itu berarti dia memiliki kualifikasi untuk berhasil naik tahta. Dia memiliki kemampuan untuk memerintah ke Kaisaran. Tetapi jika dia gagal, maka dia hanya bisa turun tahta dari tahta. Fraksi Rajaki puas dengan hasil ini, karena mereka tahu bahwa dengan keterampilan Putra Mahkota, tidak mungkin dia bisa lulus. Dengan demikian, Rajaki kemudian akan menggantikan tahta sebagai saudara ke Kaisaran yang dibenarkan. Alasan Kaisar menyetujui proposal ini adalah karena selama tes itu buatan manusia, maka ada ruang untuk manipulasi. Dia benar-benar tidak siap pagi ini. Dengan memilih tes, dia dapat menggunakan masalah ini untuk mengulur waktu, dan menemukan solusi yang sesuai. Tapi bagi sang Putri Mahkota, dia merasa seolah-olah langit runtuh ketika mendengar berita itu. Orang lain mungkin merasa bahwa Putra Mahkota hanya berpikiran sederhana, tetapi dia tahu betapa bodohnya pria ini. Selain makan, buang air besar, dan bermain, dia tidak tahu apa-apa. Sampai-sampai bahkan game yang dia mainkan adalah game yang kekurangan mental. Misalnya, dia benar-benar terpikat oleh lima baris baru-baru ini, yang merupakan permainan yang sangat sederhana dan kasar. Dia tidak tahu siapa yang datang dengan jenis permainan ini. Anda dapat menangkap siapapun dari jalanan. Tidak, anak jalanan manapun dan mereka mungkin memiliki peluang lebih baik untuk lulus ujian daripada Putra Mahkota ini. Zuan akhirnya mengerti mengapa semua orang begitu tertekan setelah mendengarkan penjelasan Putra Mahkota. Tidak ada yang percaya pada lemak itu. Jadi, apa yang dia uji? Zuan memotong langsung ke intinya. Putri Mahkota menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apa isinya, tetapi masalah kultivasi dan aturan tidak dapat dihindari. Kedua belah pihak harus mendiskusikan lagi tentang apa yang sedang diuji. Dia sangat suram. Putra Mahkota tidak akan bisa lulus tidak peduli apa dia sedang diuji. Zuan berkata menghibur, jangan terlalu khawatir. Putra Mahkota adalah putra tertua dari yang mulia, jadi dia pasti akan terlibat. Saya harap itu masalahnya. Putri Mahkota malah tidak punya banyak harapan, karena dia tidak berpikir Kaisar bisa berbuat apa-apa. Ngomong-ngomong, aku dengar orang-orang klansi mengganggumu di pintu masuk hari ini. Putri Mahkota menenangkan diri dan bertanya. Zuan menjawab, tidak ada yang penting dan saya sudah menanganinya. Putri Mahkota tidak perlu mengkhawatirkannya. Putri Mahkota menyuarakan tanggapannya, kalau begitu kamu bisa pergi sekarang. Sangat disayangkan bahwa masalah Sikun benar-benar menyinggung klansi, yang mungkin mendorong mereka ke sisi rajaki. Namun, dia benar-benar tidak berminat untuk memikirkan hal-hal ini. Dia menghela nafas ketika dia melihat sosok Zuan yang pergi. Jika putra Mahkota adalah seseorang yang menyelamatkannya dari kekhawatiran seperti pria ini, lalu seberapa hebatnya itu. Ketika Zuan meninggalkan Istana Timur, seorang Kasim yang lebih rendah berlari ke arahnya dan memberitahu dia bahwa Kaisar telah memanggilnya. Ekspresinya segera menjadi tak berdaya. Selir-selir itu sangat ingin bertemu dengan Kaisar sekali saja, namun dia sendiri melihat pria ini hampir setiap hari. Apa-apaan ini. Tapi mengejek hanya itu. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan dalam situasi ini, jadi dia hanya bisa mengikuti Kasim ke ruang belajar ke Kaisaran. Ketika dia memasuki ruang belajar ke Kaisaran, dia melihat bahwa Kaisar memiliki ekspresi mendung. Dia segera membungkuk dengan bijaksana. Saya menyapa yang mulia. Pihak lain masih kesal, jadi yang terbaik adalah tidak memprovokasi dia. Kaisar menyuarakan tanggapannya. Kemudian, dia mengambil sebuah peringatan dan berkata, seseorang menuduhmu menggunakan kekerasan di gerbang istana, bahwa kamu menyerang inspektur etiket Zijun. Apakah ini terjadi? Saya dituduh salah. Tidak ada yang salah dengan saya, tetapi Zijun sengaja menargetkan saya. Zuan baru saja akan menjelaskan ketika Kaisar memotongnya. Ada hal lain yang membuatku penasaran. Mengapa celananya jatuh begitu Anda mengatakannya? Menurut laporan, ini juga yang Anda katakan kepada Han Feng Kiu selama pertempuran Anda. Ekspresi Kaisar segera menjadi sangat tajam. Apakah kamu memiliki darah Ras Naga? Apakah Anda memiliki kemampuan soul speak mereka? Petik 2. Zuan dengan cepat menjelaskan, yang mulia bijaksana. Ada seorang tetua Ras Naga yang mencoba membunuhku di sepanjang jalan, jadi bagaimana aku bisa memiliki hubungan dengan mereka? Apalagi kemampuan Naga soul speak. Petik 2. Keyboard cam adalah keterampilan yang sama sekali tidak bisa dia ceritakan kepada Kaisar, atau dia pasti akan mati. Tidak ada Kaisar yang merasa nyaman memiliki seseorang yang tidak dapat mereka kendalikan di bawah mereka. Lalu kenapa celana mereka jatuh? Saya menolak untuk percaya bahwa itu adalah suatu kebetulan. Kaisar memberinya tatapan dingin. Satu berada di puncak peringkat ke sembilan, sementara satu berada di peringkat ke tujuh. Bagaimana celana mereka bisa jatuh hanya karena Anda mengatakan bahwa mereka akan jatuh? Zuan dengan cepat menjelaskan, saya tidak tahu bagaimana celana Han Feng Q jatuh, tetapi peristiwa itu memberi saya beberapa inspirasi. Sikun ingin menindas saya melalui etiket, jadi ketika saya bergegas untuk memukul wajahnya, saya diam-diam membuka ikat pinggangnya. Dia masih sok dan marah pada saat itu, jadi dia tidak menyadari apa-apa. Kaisar tercengang. Kemudian, dia hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar orang yang aneh. Si Jun diperlakukan dengan sangat buruk olehmu. Dia mungkin tidak akan malu untuk melakukan pemeriksaan etiket lagi. Zuan menghela nafas lega ketika dia melihat pihak lain tertawa. Syukurlah reaksi saya cepat. Tapi Kaisar ini benar-benar dingin. Klansi telah membentuk kontribusi heroik di dinasti Zhou besar, dan pemimpin klan Klansi juga merupakan salah satu dari delapan bangsawan istana yang bergengsi. Dia mungkin tidak peduli dengan Klansi sama sekali dan hanya kesal karena mereka sekarang berpihak pada Rajaki. Kaisar melanjutkan, Saya yakin Anda telah mendengar tentang masalah ujian. Anda selalu menjadi orang yang cukup pintar. Apakah Anda punya ide? Petik 2. Bab 704, Mencurigakan. Reaksi pertama Zuan adalah mengajari putra mahkota cara menjamin kemenangan dalam lima pertandingan berturut-turut. Lagi pula, usianya sudah sepenuhnya mempelajari game ini. Selama dia pergi lebih dulu, dia pasti akan menang. Tetapi setelah memikirkannya sendiri, dia masih menghilangkan pemikiran ini pada akhirnya. Meskipun lima baris itu mudah, metode pasti menang memiliki semua jenis variasi juga. Jika putra mahkota dapat mengingat setiap pilihan yang harus dia buat, maka dia tidak akan dikenal sebagai orang bodoh. Dia berpikir sebentar, dan kemudian berkata, Dengan putra mahkota seperti dia, kita mungkin harus menipu. Apa yang sedang dia uji? Kami dapat memberikan jawaban kepada putra mahkota sebelumnya. Petik 2 Tetapi mereka juga tidak perlu berpartisipasi. Ada banyak pembudidaya luar biasa yang keluar dari Royal Academy. Mereka tersebar di seluruh dunia dan memiliki status yang hebat. Terlepas dari siapa yang menjadi kaisar, itu tidak akan memberi mereka manfaat apapun, tetapi itu juga tidak akan menyakiti mereka sama sekali. Orang-orang di dalam semuanya adalah peneliti fanatik tanpa minat pada otoritas. Sejauh mana mereka percaya bahwa otoritas hanya akan mengalihkan perhatian mereka dari kultivasi mereka. Justru karena semangat mereka terhadap kultivasi, baik kaisar maupun raja kipercaya bahwa mereka tidak akan bertindak tidak memihak. Zuan mengerutkan kening. Kemudian hal-hal yang jauh lebih rumit. Haruskah kita meminta seseorang berpura-pura menjadi putra mahkota dan mengambil ujian menggantikannya? Apakah ada teknik transformasi ajaib? Bagaimanapun, ini adalah dunia kultivasi. Harus ada cara untuk lulus sebagai putra mahkota. Kaisar perlahan menggelengkan kepalanya. Ada, tapi itu hanya bisa menipu mereka yang tidak akrab dengan putra mahkota. Fraksi raja kipercaya akan menyelidiki dengan cermat. Saya tidak berpikir ini akan lolos dari deteksi mereka. Petik 2 Zuan mengangkat bahu dan merentangkan tangannya. Kalau begitu, tidak ada yang bisa saya lakukan. Yang mulia kuat dan brilian. Anda pasti akan memikirkan solusi. Petik 2 Aku tidak ingin mendengar omong kosong-sombong itu. Kaisar mondar-mandir di ruang kerja kekaisaran dengan ekspresi kesal. Bahkan jika dia menggunakan kata-kata kasar, maka itu berarti bahwa masalah ini benar-benar membuatnya sangat kesal hari ini. Jika suasana hatinya buruk, maka itu berarti lebih banyak orang akan menjadi tidak bahagia. Aku memberimu waktu setengah bulan untuk memikirkan solusi. Jika tidak, jika putra mahkota tidak dapat tetap menjadi putra mahkota, maka sekretaris putra mahkota juga tidak ada gunanya. Aku akan melemparkanmu ke ruang pengebirian. Zuan. Anda membuat saya melakukan segalanya untuk Anda. Bahkan tim produksi tidak akan memerintahkan orang-orang mereka seperti ini. Meskipun ini adalah apa yang dia pikirkan, dia tidak menunjukkan ketidakpuasan di permukaan. Dipahami. Zuan merasa sangat kesal ketika dia meninggalkan ruang belajar kekaisaran. Dia berjalan keluar dari istana. Persetan dengan putra mahkota dan putri. Jika tidak ada pilihan, aku akan pergi sendiri. Kaisar mungkin berpikir bahwa segelnya masih terpasang, tetapi dia tidak tahu bahwa seorang Grandmaster telah membantuku menyingkirkannya. Huff. Aku akan pulang dan memeluk cuyanku yang cantik. Seperti saya peduli jika putra mahkota meninggal atau tidak. Seorang kasim yang lebih rendah berlari ketika dia berpikir untuk dirinya sendiri. Tuan Zhu, Tuan klan saya mengundang Anda untuk rapat. Zuan tercengang. Kasim yang lebih rendah ini tampak familiar. Siapa tuanmu? Tuanku adalah selirbai. Kasim yang lebih rendah menjawab dengan hormat. Zuan menatap langit yang gelap. Ini sudah larut. Kurasa ini bukan waktu yang tepat. Biasanya, subjek tidak bisa berjalan dengan sengaja di dalam istana. Hanya beberapa pejabat yang memiliki wewenang ini, dan kebanyakan dari mereka seperti sekretaris dan asisten dalam kehidupan sehari-hari Kaisar. Zuan bisa pergi sesukanya dengan statusnya sebagai sekretaris putra mahkota, tapi itu terbatas pada siang hari. Dia harus meninggalkan istana begitu hari mulai gelap, atau itu akan menjadi kejahatan besar. Jika ada subjek yang masih berada di dalam istana setelah hari gelap, ahem, mungkin tidak ada satu Kaisar pun yang suka ditipu. Ini terkait dengan ujian putra mahkota. Kata Kasim yang lebih rendah itu. Memimpin. Setelah sedikit ragu, dia masih mengikuti Kasim yang lebih rendah ini. Kaisar baru saja memberinya misi ini dengan nyawanya dipertaruhkan. Meskipun dia akan lari jika dia tidak punya pilihan, yang terbaik adalah tidak melarikan diri ketika dia tidak harus melakukannya. Selir Bai adalah selir putra mahkota, jadi naik turunnya terikat dengannya. Kepeduliannya terhadap putra mahkota itu nyata, jadi dia mungkin benar-benar punya beberapa ide. Ketika mereka tiba di Taman Seratus Bunga, Kasim membungkuk sebelum pergi. Seorang pelayan keluar dari dalam. Itu adalah pelayan pribadi Selir Bai, Sin Rui. Tuan Zhu, tolong lewat sini. Sin Rui membungkuk sedikit dan mengundangnya masuk. Zuan mau tidak mau berkata, kenapa aku tidak melihatmu dulu? Saya hampir berpikir bahwa Kasim itu mencoba menyakiti saya. Meskipun itu tidak pernah terjadi padanya, dia telah melihat lebih dari cukup contoh tentang ini. Dia tidak menonton drama itu tanpa alasan. Sin Rui menutup mulutnya dan tertawa malu-malu. Tuan Zhu pasti bercanda, siapa yang cukup berani untuk menyakiti seseorang di istana. Zuan berpikir bahwa pelayan itu benar-benar cerminan dari tuannya. Kepribadian Selir Bai lembut dan lembut, sifat Sin Rui juga mirip, bahkan mungkin sedikit lebih pemalu. Putri Mahkota agak tangguh, dan Rong Mo juga seperti cabai. Sementara dia memikirkan pikiran acak, dia segera dibawa ke Aola Utama. Sin Rui menunjuk ke dalam. Tuan Zhu, silakan masuk. Zuan menganggup dan berjalan masuk. Dia memiliki pendapat yang baik tentang Selir Bai terakhir kali mereka bertemu, dan dia juga ingin mencoba teh itu lagi. Dia bertanya-tanya apakah dia akan memiliki kesempatan untuk meminumnya lagi hari ini. Dia melihat sosok cantik duduk di ujung lain meja. Posturnya bermartabat, dan garis tubuhnya yang halus sangat menawan. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Berhenti, jangan berpikir seperti itu sebelum aku berakhir dengan fetis yang aneh. Tetapi ketika dia semakin dekat dan melihat penampilannya, dia tercengang. Bukan karena dia jelek, tetapi meskipun dia lembut, anggun, dan tenang, dia sama sekali bukan Selir Bai. Wanita ini juga menatapnya dengan kaget. Keduanya berbicara pada saat yang sama, mengapa kamu di sini? Putri Mahkota, mengapa kamu di sini? Zuan bertanya dengan bingung. Putri Mahkota juga mendengus kesal. Aku yang bertanya lebih dulu. Anak ini benar-benar tidak mengikuti aturan. Saya harus mendisiplinkannya dengan benar nanti. Hiks, lupakan. Itu normal bagi orang-orang berbakat untuk memiliki sedikit kebanggaan. Saya tidak memiliki terlalu banyak orang untuk digunakan sekarang, jadi saya tidak harus mengusirnya. Zuan mengerutkan hidungnya. Wanita ini selalu begitu mendominasi. Saya akan mengupas kulit luar anda suatu hari nanti. Mari kita lihat apakah masih keras atau lunak di dalamnya. Selir Bai mengundang saya dan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang masalah putra Mahkota. Putri Mahkota mengerutkan kening. Itu juga yang dia katakan padaku. Dia tiba-tiba bangkit dan mulai berjalan keluar setelah mengatakan ini. Setelah berada di istana begitu lama, dia secara alami sensitif terhadap masalah ini. Di luar sudah gelap, dan tidak ada orang ketiga yang hadir. Berada di ruangan yang sama dengan pria lain akan memulai skandal besar. Tapi Sin Rui kebetulan masuk dengan secangkir teh ketika dia sampai di pintu masuk. Hah? Putri Mahkota, kenapa kamu tiba-tiba pergi? Putri Mahkota mendengus. Apa yang coba dilakukan Selir Bai? Kenapa dia belum datang? Dia adalah Putri Mahkota. Kapan dia pernah menunggu Selir? Namun, Selir Bai mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan bahwa ada solusi untuk ujian Putra Mahkota. Itulah mengapa dia bertahan dan datang ke sini. Tapi wanita itu mengundang seorang pria ke sini. Meskipun dia sudah akrab dengan Zuan, berinteraksi secara pribadi seperti ini masih membuatnya sedikit tidak nyaman. Sin Rui menjelaskan, Putri Mahkota, tolong merasa tenang. Tuanku sedang mempersiapkan sesuatu dan akan segera keluar. Dia menyuruhku untuk membawakan teh seratus bunga ini kepada kalian berdua sebagai permintaan maaf. Putri Mahkota tanpa sadar menjilat bibirnya ketika dia mendengar kata-kata teh seratus bunga. Dia secara alami tahu teh unik Selir Bai. Dia meminumnya beberapa kali sebelumnya dan sangat menyukai rasanya. Tetapi karena hubungannya yang bertentangan dengan Selir Bai, mereka tidak akur satu sama lain. Dia juga keras kepala, jadi dia secara alami tidak bisa menurunkan harga dirinya untuk meminta apapun. Karena itu, dia hanya bisa diam-diam merindukannya. Akan sia-sia untuk tidak meminumnya karena dia menawarkan. Pak, saya di sini karena ujian Putra Mahkota, ini bukan untuk meminum tehnya yang buruk. Baiklah kalau begitu, aku akan menunggu setengah batang dupa untuknya. Saya akan segera pergi jika dia masih belum ada di sini saat itu. Putri Mahkota duduk lagi dan dengan anggun menyesap teh harum. Dia menghela nafas dalam hati untuk memuji. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Selir Bai membuat teh yang begitu lesat. Dia memiliki beberapa pelayan yang mencoba menirunya secara pribadi, tetapi itu akan selalu terasa sangat manis, dan meminumnya terasa tidak benar. Itu tidak memiliki kesederhanaan dan keanggunan alami dari teh seratus bunga ini. Beberapa saat kemudian, dia tanpa sadar menarik kerahnya. Dia memandang Zuan dan bertanya, apakah kamu merasa agak panas hari ini? Bab 705, Kulit Kepala Mati Rasa Sin Rui meletakkan teh seratus bunga di depan mereka berdua. Kemudian, dia pergi dengan senyum manis. Putri Mahkota mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena ini terkait dengan ujian Putra Mahkota, mereka tidak dapat membiarkan lebih banyak orang mendengar tentang diskusi mereka. Adapun Zuan, dia masih anggota Istana Timur pada akhirnya, jadi dia bukan orang luar. Seharusnya tidak apa-apa baginya untuk tinggal di sini sebentar. Bagian terpenting dari ini adalah selir Bai mengundangnya untuk pertemuan ini. Meskipun mereka berdua tidak benar-benar akur, dia masih selir Putra Mahkota, dan dia bahkan melahirkan putranya. Prospek Putra Mahkota juga miliknya. Sekarang ada bahaya, tidak ada alasan baginya untuk melakukan sesuatu yang aneh. Aroma yang kuat dan menyegarkan berputar di sekitar bibirnya ketika dia mengangkat cangkir. Ketika dia menelan teh, teh hangat secara bertahap menyebar ke seluruh tubuhnya, dan suasana hatinya yang cemas berangsur-angsur menjadi sedikit tenang. Zuan juga sedang minum teh. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengamatinya. Matanya cerah dan kulitnya putih. Bibirnya merah menggoda. Ada sedikit kesedihan yang tertinggal di antara alisnya, menambahkan sedikit kelembutan pada sikapnya yang biasanya mendominasi. Pemandangan yang lebih langka adalah bahkan dalam situasi seperti ini, posturnya masih tegak dan elegan. Dia harus mengakui bahwa Putri Mahkota adalah kecantikan yang luar biasa. Dia akhirnya mengalami apa yang disebut pesta untuk mata. Uap yang berputar-putar yang berasal dari teh seratus bunga hampir tampak seperti aroma manis yang keluar dari tubuhnya. Pipi Putri Mahkota berangsur-angsur memerah. Dia bisa merasakan tatapannya. Bagaimana orang ini bisa bersikap seperti ini? Anda telah berhasil menjebak Bilinglong selama plus 22 plus 22 plus 22. Namun, mengatakan apapun dalam situasi seperti ini hanya akan membuat semua orang malu. Akan sulit bagi mereka untuk berinteraksi satu sama lain di masa depan. Dia hanya bertanya-tanya bagaimana dia akan mengikatnya. Sekarang, sudah jelas. Dia sudah cantik sejak dia masih kecil, jadi dia sepenuhnya memahami kegunaan kecantikannya sendiri. Hanya saja belum pernah ada situasi di mana dia harus memastikan kecantikannya. Tentu saja, dia tidak akan menggunakan perangkap madu pada Zuan. Dia adalah Putri Mahkota yang mulia, dia tidak perlu merendahkan dirinya sejauh itu. Namun, dia masih bisa menggunakan kecantikannya untuk mengucapkan kata-kata lembut kepadanya dan mengikatnya dengan cara itu. Bibir merahnya terbuka sedikit ketika dia memikirkan hal ini. Tuan Zhu, bagaimana Anda bertemu dengan rindu pertama klancu? Zuan tercengang. Dia tidak berharap dia tiba-tiba menanyakan ini padanya. Itu sebenarnya sangat kebetulan. Saya sedang mencuci diri di sebuah kolam di hutan belantara, dan kemudian seorang gadis tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di pelukan saya. Hah. Putri Mahkota awalnya hanya berencana untuk mengobrol santai untuk lebih dekat dengannya, tetapi dia segera menjadi tertarik ketika dia mendengar ini. Apakah itu cucu Yan? Kenapa dia jatuh dari langit? Ketika dia melihat matanya yang berbinar, Zuan berpikir dalam hati, kamu benar-benar percaya itu. Tapi dia juga menjadi geli, jadi dia terus mengoceh, Oh, saat itu, ada tebing di dekatnya. Dia melompat darinya. Cuyang, sayangku, aku minta maaf karena menggunakanmu seperti ini. Apa, apa dia bunuh diri? Putri Mahkota mencengkeram mulutnya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan cucu Yan melakukan ini. Bagaimanapun, dia sudah mendengar desas-desus tentang dia sebelumnya. Cu Fasmis adalah kecantikan yang luar biasa. Selama waktu yang singkat dia tinggal di ibu kota, dia sudah meninggalkan pewaris bangsawan yang tak terhitung jumlahnya dalam kerinduan siang dan malam. Bagian terpenting adalah dia juga seorang jenius kultivasi. Praktis tidak ada seorang pun di levelnya di antara teman-temannya. Mengapa wanita yang menakjubkan seperti itu bunuh diri? Ah, ku rasa itu karena dia diberitahu bahwa dia harus menikahi seseorang. Dengan setiap harapan berubah menjadi debu, dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Zuan berkata dengan acuh tak acuh. Putri Mahkota terkejut. Dia bertanya-tanya klan mana yang akan dinikahi oleh klan cu, tetapi dia menolak mereka satu demi satu setelah memikirkannya. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menjadi sedikit sedih, karena dia bersimpati dengan situasi cucu Yan. Lagipula, dia juga tidak punya pilihan selain menikahi seorang idiot karena klannya. Tapi dia tidak percaya diri seperti cucu Yan, memilih untuk mengakhiri semuanya dengan kematian. Kemudian, suasana hatinya menjadi sedih. Kemudian, saya kebetulan telah menyelamatkannya. Zuan secara acak menenun plot Titanic, mengubah detail tertentu di sepanjang jalan. Putri Mahkota hanya bertanya dengan santai, tetapi dia tidak mengharapkan cerita yang rumit dan aneh seperti itu. Dia benar-benar tersedot. Tidak heran dia akhirnya memilihmu sebagai suaminya melawan pendapat orang lain. Semua orang berpikir bahwa bunga seperti dia jatuh ke ahem, tapi sekarang, aku mengerti pilihannya. Bukankah jenis kisah cinta ini persis fantasi yang dianikmati selama masa mudanya? Sangat disayangkan bahwa perasaan masa muda telah lama terkubur jauh di dalam hatinya, tidak pernah melihat cahaya lagi. Tetapi sekarang setelah dia mendengar ceritanya, dia sepertinya telah kembali ke masa remajanya ketika dia masih tahu bagaimana bermimpi. Zuan tercengang ketika melihat penampilannya yang tercengang. Halo, Anda adalah putri Mahkota, jangan lupa. Bukankah seharusnya Anda berpengalaman dan berpengetahuan? Hanya parodi Titanic acak yang sudah membuatmu seperti ini. Sekarang aku memikirkannya, bukankah Cuyang juga suka membaca hal-hal domini Ring Sword Immortal? Dia tiba-tiba merasa bahwa dia bisa menjadi penulis yang sangat terkenal di zaman ini. Dia bisa saja secara acak menjiplak setiap kisah cinta acak dan mendapatkan banyak wanita muda sebagai penggemarnya. Tunggu, aku bahkan mungkin bisa mengunjungi rumah bordil tanpa membayar seperti Liu Yong, penyair Song itu. Ahem, bukan itu yang penting sekarang. Dia memberikan keindahan yang menakjubkan itu. Putri Mahkota, bagaimana kamu dan putra Mahkota bertemu? Putri Mahkota tidak akan pernah menjawab pertanyaan seperti ini secara normal. Namun, mungkin karena dia tersentuh oleh cerita yang baru saja dia dengar, dia masih cukup emosional. Setelah sedikit ragu, dia masih menjawab, pertemuan kita tidak sedramatis pertemuanmu. Itu hanya pernikahan sederhana antar klan. Yang mulia menyetujui kekuatan klan B dan ingin membawa kita melawan Raja Ki dengan pernikahan. Ayahku juga ingin menstabilkan klan B, jadi dia menyetujui pernikahan ini. Cara dia menceritakan kisah ini membuatnya terdengar seolah-olah ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan dengannya. Dia bisa merasakan kesepian dari cerita ini dan tidak bisa tidak bertanya, apakah kamu menyukai putra Mahkota? Dia adalah putra Mahkota, saya adalah putri Mahkota, saya tidak punya pilihan selain menyukainya. Aku tidak punya pilihan. Ekspresinya tiba-tiba berubah, seolah-olah dia menyadari bahwa dia melupakan dirinya sendiri. Kamu telah melewati batas. Aku tidak ingin mendengar hal seperti ini lagi. Zuan kehilangan minat ketika dia melihat bahwa dia kembali ke dirinya yang normal dan bangga. Dia mulai menyesap tehnya lagi. Mengapa selirbay masih belum ada di sini? Putri Mahkota mulai kesal. Dia tidak bisa membantu tetapi melonggarkan kerahnya. Tidakkah kamu merasa hari ini agak panas? Memang agak panas. Zuan juga merasa sedikit hangat. Tapi seharusnya tidak, ini sudah senja. Ekspresi mereka berdua berubah saat dia mengatakan ini. Mereka hendak bangun dan pergi, tetapi mereka merasa pusing begitu mereka berdiri. Kemudian, mereka berdua jatuh kembali ke kursi mereka, kehilangan kesadaran. Sial, aku jatuh ke dalam perangkap. Zuan menggigit lidahnya untuk mencoba dan tetap terjaga, dan dia bahkan memindahkan kinya untuk mengeluarkan racun. Sayangnya, efek obatnya sangat kuat, jadi usahanya tidak efektif. Samar-samar dia bisa melihat seorang wanita berjalan mendekat. Kemudian, dia mengangkat kerahnya dan berjalan menuju Putri Mahkota. Setelah itu, semuanya menjadi gelap. Beberapa saat kemudian, Zuan merasa bahwa dia sudah bermimpi bahwa dia sedang memeluk cuyan. Tubuh cuyan benar-benar mulus. Hah, tapi bukankah tubuhnya biasanya dingin? Ukurannya juga tampak agak kurang. Apakah itu man-man? Tapi man-man sudah pulang, jadi bagaimana dia bisa ada di sini? Apakah itu dandan? Tapi dia juga tidak akan kembali untuk sementara waktu, kan? Hah, mengapa wanita ini terlihat seperti Putri Mahkota? Aku memimpikannya. Tunggu, Putri Mahkota. Kilatan kesadaran melintas di otaknya. Dia ingat apa yang terjadi sebelum dia pingsan dan segera bangun karena ketakutan. Seluruh tubuhnya menjadi kaku ketika dia melihat pemandangan di depannya. Seorang gadis yang benar-benar telanjang berbaring di lengannya. Kulitnya halus seperti satin, tubuhnya lebih harum bahkan dari teh seratus bunga. Wajahnya sangat indah dan tanpa cacat, terutama sedikit rona merah di pipinya yang hanya membuatnya semakin mempesona. Jika ini adalah waktu lain, dia bahkan mungkin merayakan keberuntungannya dengan wanita. Tapi saat ini, emosi terbesarnya adalah horor. Horor yang membuat kulit kepala mati rasa. Lagi pula, orang yang berbaring di sana dengan setelan ulang tahunnya adalah Putri Mahkota. Seolah merasakan gerakannya, Putri Mahkota juga perlahan membuka matanya. Bab 706, menangkap pencuri dalam tindakan. Mata sang Putri Mahkota masih agak buram saat pertama kali melihat Suan begitu dekat dengannya, mengira dia masih bermimpi. Dia tanpa sadar menggosok matanya. Gerakan ini membuatnya tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa dia berbaring di pelukannya tanpa setitik pakaian pun padanya. Ekspresinya langsung berubah. Ah! Dia segera mencengkeram mulutnya sendiri saat dia berteriak. Jeritannya berhenti melengking. Bahkan pada saat ini, dia masih tidak kehilangan rasionalitasnya. Dia tahu bahwa jika dia berteriak, maka itu mungkin menarik orang ke sini. Suan pasti akan mati, dan dia sendiri juga akan mati. Kakinya juga tidak ragu-ragu. Dia menendangnya tepat di perut. Anda telah berhasil mengatur Bilinglong untuk plus 999 plus 999 plus 999. Suan jelas tidak akan sebodoh itu membiarkannya benar-benar menendangnya. Dia mengulurkan tangan dan meraih kakinya. Dia menghela nafas dan berkata, Putri Mahkota, kami jelas bersekongkol di sini. Wajah Putri Mahkota menjadi merah seluruhnya. Apakah saya perlu Anda untuk memberitahu saya ini? Saya jelas tahu itu. Anda telah berhasil mengendalikan Bilinglong untuk plus 888 plus 888 plus 888. Berangkat, Putri Mahkota berteriak, ekspresinya sangat malu. Tendangannya adalah reaksi bawah sadar. Bagaimana dia bisa meramalkan bahwa kakinya akan dicengkeram olehnya? Mereka berdua tidak mengenakan apa-apa sekarang. Jenis situasi ini sefulgar mungkin. Mata Zuan tidak bisa tidak menjelajahi tubuhnya. Kemudian, ekspresinya menjadi kaku. Dia melepaskannya dengan malu. Maafkan aku, maafkan aku. Itu tidak sengaja. Wajah Putri Mahkota sangat muram. Dia berteriak di dalam sekarang juga. Dia dengan cepat menarik selimut di sekitar dirinya. Namun, dia tidak tahu betapa menggodanya dia sekarang hanya dengan tulang selangka yang terbuka. Apakah kamu melakukan sesuatu padaku sebelumnya? Setelah kemarahan dan alarm awalnya berlalu, Putri Mahkota berangsur-angsur menjadi tenang. Dia tahu bahwa yang terpenting saat ini adalah menangani masalah ini. Dia bisa menyelesaikan segala sesuatu yang lain dengan dia nanti. Zuan ragu-ragu. Aku juga tidak tahu. Kamu tidak tahu. Putri Mahkota segera merasakan tekanan darahnya naik. Anda telah berhasil mengatur Bilinglong untuk plus 666 plus 666 plus 666. Zuan berkata, Aku tidak bangun lebih awal darimu. Aku sama bingungnya denganmu. Aku sepertinya telah merabah-rabah dan memelukmu. Tapi kurasa aku tidak melakukan apa-apa. Tidak bisakah kamu mengatakan apakah kami benar-benar melakukannya atau tidak? Kau merabah-rabah dan memelukku. Apakah ini masih belum apa-apa? Kelopak mata Putri Mahkota melonjak. Dia sudah memeriksa dirinya sendiri sambil bertanya padanya di bawah selimut. Dia memang tampaknya tidak ditembus. Tapi mengapa dia sangat ingin memukulnya ketika dia mendengar apa yang dia katakan? Dia mengambil nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia melihat sekelilingnya dan berkata, Di mana pakaianku? Cepat dan bawakan pakaianku. Dia jelas tidak dalam kondisi untuk mencari apapun sekarang, atau dia benar-benar akan melihat segalanya. Zuan berbalik dan mulai melihat. Tapi karena dia bangun, mata Putri Mahkota menyipit. Apakah orang ini keledai yang aneh atau apa? Setelah melihat sekeliling, Zuan menggelengkan kepalanya. Tidak ada pakaian. Karena mereka ingin menjebak mereka berdua, bagaimana mereka bisa membiarkan mereka mengenakan pakaian apapun? Dia mengira itu mungkin karena dia bangun lebih awal dari yang mereka rencanakan, itulah sebabnya rencana itu belum sepenuhnya berjalan. Tunggu, mengapa Putri Mahkota juga bangun lebih awal? Tapi sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal ini. Dia dengan cepat melihat sekeliling dan berkata, Putri Mahkota, apakah Anda tahu di mana kita sekarang? Mereka tampaknya tidak berada di aula utama tempat mereka berada sebelumnya, melainkan sebuah halaman. Apakah mereka sudah meninggalkan istana? Tapi itu tidak mungkin. Jika mereka ingin menjebak kita, maka kita pasti masih di dalam istana. Wajah Putri Mahkota menjadi sangat pucat ketika dia mendengar bahwa tidak ada pakaian. Ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dia tanpa sadar menjawab, ini bukan istana seratus bunga. Selir bayi yang memalukan itu tidak akan berani menjebaku di istananya sendiri. Dia tinggal di istana ini, jadi dia memahami standar dan gaya bangunan dengan baik. Desain furnitur, jendela, dan bagian ruangan lainnya tidak sesuai dengan standar seorang selir. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari luar. Itu di sebelah sini. Saya pikir saya mendengar seseorang yang mencurigakan datang ke sini. Petik 2. Zuan tercengang. Suara ini sepertinya familiar. Ini adalah suara sikun yang mengganggunya sore ini di pintu masuk istana. Orang ini benar-benar pergi sejauh itu. Dia berani mengacaukan bahkan Putri Mahkota. Dia tiba-tiba menghubungkan titik-titik itu. Tidak heran si Jun berani menentangnya secara terbuka tanpa takut dengan istana timur di belakangnya. Jadi dia berencana untuk menjatuhkan Putri Mahkota dari awal. Tapi mengapa dia begitu berani? Sampai-sampai dia berani menyentuh Putri Mahkota. Wajah Putri Mahkota berubah pucat pasi. Dia sangat khawatir dia akan menangis. Aku sudah selesai. Aku sudah selesai. Dia benar-benar di samping dirinya sendiri. Begitu orang-orang itu menerobos masuk dan melihat mereka berdua di sini tanpa pakaian apapun, tidak ada penjelasan yang akan melakukan apapun. Bahkan jika dia berbicara, tidak ada yang akan mempercayainya. Selanjutnya, demi menyembunyikan skandal itu, keluarga kerajaan juga akan diam-diam melenyapkannya. Bahkan klan bi akan dihancurkan. Zuan juga merasakan bulu-bulu halusnya berdiri. Dia tahu bahwa ini sekarang adalah momen hidup dan mati. Kaisar menyuruhnya untuk memotong lengannya ketika dia mengetahui bahwa dia menyentuh Putri Mahkota. Jika dia mengetahui bahwa menantu perempuannya berakhir sedekat ini dengan pria lain, dia pasti akan meledakkannya menjadi abu. Tiba-tiba, suara pelan terdengar di telinganya. Suara itu sangat cemas. Cepat dan lari. Aku akan membantumu menghentikan mereka untuk sementara waktu. Ini adalah suara wanita. Namun, dia tidak memiliki kesan apapun tentang orang ini. Wanita ini seharusnya tidak berbicara dengannya sebelumnya. Reaksi pertamanya adalah bahwa ini adalah bagian dari jebakan, yang menariknya lebih dalam lagi. Tapi dia dengan cepat menyangkal pemikiran ini. Dia dan Putri Mahkota sudah terlihat seperti ini sekarang. Yang harus dilakukan orang-orang di luar hanyalah menerobos masuk. Mereka tidak perlu melangkah lebih jauh sama sekali. Tapi siapa di dalam istana ini yang akan membantunya? Dia tahu bahwa meskipun dia memiliki beberapa teman di istana, kebanyakan dari mereka hanya kenalan. Mereka mungkin membantu dengan beberapa hal kecil, tetapi mereka pasti tidak ingin ada hubungannya dengan sesuatu yang besar ini. Apakah ini salah satu mata-mata Yun Jianyu? Pada akhirnya, ini adalah satu-satunya kemungkinan. Lagipula, dia tidak mengenal wanita lain di istana. Dia tidak ragu sama sekali. Sementara kepalanya bergerak, dia segera mengambil satu set pakaian dari Brilliant Glass Bed dan menutupi dirinya. Dia benar-benar bersyukur bahwa Mili sebelumnya mengajarinya cara memperbaiki Brilliant Glass Bed ke dalam tubuhnya. Tanpa persetujuannya, pihak lain tidak akan menemukan Brilliant Glass Bed bahkan jika mereka membelah perutnya. Adapun Putri Mahkota, dia tidak punya waktu untuk menutupinya. Zuan membungkusnya dengan selimut dan kemudian melompat keluar jendela. Apa yang sedang kamu lakukan? Putri Mahkota terkejut dan marah. Dia berjuang dengan panik. Anda telah berhasil mengendalikan Bilinglong untuk plus 233 plus 233 plus 233. Zuan berkata dengan suara gemetar, ketika kamu menangkap seorang pencuri, kamu membutuhkan barangnya dan kamu harus menangkapnya dalam aksi. Selama mereka tidak menemukan kita di sana, maka kita masih memiliki kesempatan. Bilinglong tercengang. Dia sekarang tahu bahwa dia salah paham. Dia melihat bahwa ekspresinya stabil, dan sikapnya yang biasanya sembrono tidak terlihat. Seolah-olah dia menjadi orang yang sama sekali berbeda. Jangan tunjukkan wajahmu. Zuan menekan kepalanya ke dadanya. Kemudian, dia mendobrak jendela dan dengan panik berlari ke arah tertentu. Di sana, si Jun berteriak di pintu masuk. Sekelompok orang segera menyerbu ke arah mereka. Zuan tidak menggunakan gerakan instan normalnya, juga tidak menggunakan sunflower pantasem miliknya. Kalau tidak, dia pasti akan mati begitu laporan sampai ke Kaisar. Kaisar sialan itu tidak peduli dengan bukti. Dia membuat keputusan berdasarkan apa yang dia yakini benar. Untungnya, kultifasinya telah membuat kemajuan luar biasa, jadi kecepatan dasarnya saja sudah cukup cepat. Suara drum yang dipukul terdengar. Bahkan lebih banyak orang bergegas mendekat, dan bahkan pengawal istana pun terkejut. Musuh mereka datang siap. Mereka sudah membuat jaring yang tak terhindarkan. Putri Mahkota melihat siluet ke segala arah. Hatinya tenggelam. Saya sudah selesai untuk, bagaimana mungkin kita bisa melarikan diri dari begitu banyak orang. Daripada membiarkan semua orang melihat penampilannya yang menyedihkan saat ini, dia seharusnya mati di dalam ruangan itu. Meskipun ada selimut yang menutupi tubuhnya, dia masih tidak merasakan rasa aman. Berhenti, empat penjaga istana ke Kaisaran menyerang mereka dari depan. Mereka mengacungkan pedang mereka. Keempat individu ini telah menjalani pelatihan yang ketat, membuat koordinasi mereka mulus. Dua menyerang bagian vitalnya, satu menyerang Putri Mahkota di dalam selimut untuk mendapatkan perhatiannya, sementara yang terakhir memotong rute pelariannya. Bab 707, Akhir Garis Putri Mahkota merasa hatinya tenggelam ke dasar batu. Penjaga istana ke Kaisaran ini berada di sekitar peringkat keempat dan kelima, dan baju besi dan senjata mereka distandarisasi dengan formasi rune. Armor mereka bisa memblokir pukulan kekuatan penuh seseorang di peringkat ke-6, dan mereka bisa sangat mengurangi kekuatan ahli peringkat ke-7. Pisau juga memiliki elemen yang berbeda. Ketika mereka bekerja bersama, terlepas dari jenis elemen apa lawan mereka, mereka masih bisa menembus penghalang elemen mereka. Bersama dengan taktik formasi mereka, mereka dapat dengan mudah mengalahkan ahli peringkat ke-6, dan mereka memiliki peluang bagus melawan kultifator peringkat ke-7. Bagaimanapun, mereka akan terjerat oleh para prajurit ini untuk sementara waktu. Prajurit lain mendekat setelah menerima berita juga. Begitu mereka tiba, tidak akan ada harapan lagi. Putri Mahkota mengatupkan giginya dan berkata, Biarkan aku pergi. Kita akan bertarung bersama. Dia bahkan tidak bisa diganggu dengan kenyataan bahwa dia telanjang sekarang. Begitu dia menghadapi mereka, para penjaga ini akan melihat segalanya. Jika mereka tidak bisa menangani orang-orang ini secepat mungkin, lebih banyak orang akan melihat keadaannya saat ini. Dia mungkin juga pergi keluar sekarang. Zuan tidak memperhatikannya. Sebaliknya, tusuk beracun muncul di tangannya dengan jentikan pergelangan tangannya. Kemudian, dia menggunakan sunflower pantasem untuk menenun. Dia berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Armor penjaga itu sepertinya tidak memberikan perlawanan sama sekali dan terpotong seperti kertas. Dia tidak memilih untuk memukul tangan atau leher yang terbuka, karena target itu terlalu kecil. Dia perlu membunuh dengan satu pukulan, dan yang paling dia kekurangan saat ini adalah waktu. Para penjaga itu terlalu mempercayai pertahanan mereka, sampai-sampai mereka bertarung dengan maksud untuk melukai diri mereka sendiri. Namun, bagaimana mereka bisa meramalkan bahwa belati akan memotong mereka seperti tidak ada apa-apa. Itu bahkan bisa menembus penghalang elemen ahli yang kuat, apalagi armor mereka. Para penjaga itu merasa seperti mereka hanya terluka ringan, jadi mereka benar-benar mengabaikan kerusakannya. Mereka berencana untuk mengepung dan menjatuhkan orang ini. Namun, tubuh mereka tiba-tiba menjadi kaku. Kemudian, banyak runih hitam dan samar menyebar dari luka mereka. Semuanya menjadi gelap, dan kemudian mereka runtuh. Zuan tidak berani menahan diri selama momen krisis ini. Penjaga ini juga muncul begitu cepat, jadi mereka pasti bagian dari jebakan ini. Tidak ada alasan baginya untuk menahan diri. Mata indah putri mahkota melebar. Dia berpikir tentang bagaimana dia harus bergandengan tangan dengannya untuk mengeluarkan mereka sedetik yang lalu, namun sedetik kemudian, dia sudah merawat orang-orang ini. Bagaimana kamu melakukannya? Meskipun ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal ini, dia tetap tidak bisa tidak menanyakan hal ini. Lagi pula, laporan itu menyatakan bahwa kultivasinya hanya sekitar tingkat kelima atau ke enam. Meskipun dia mengetahui bahwa dia mengalahkan Zhao Zi peringkat ke-delapan, semua orang percaya bahwa bukan kekuatannya sendiri yang mengalahkan pewaris Rajaki, tetapi ada seorang ahli misterius yang membantunya. Selain itu, Zhao Zi selalu sangat arogan, jadi hasil ini mungkin karena dia meremehkan lawannya. Sekarang dia menyaksikan sendiri adegan ini, putri mahkota merasa seperti dia harus menilai kembali kekuatan pria ini. Zuan tidak menjawab dan malah menatap para penjaga itu. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, menyedot mayat mereka ke dalam brilliant glass bed. Penyimpanan spasial Putri mahkota adalah orang yang berpengetahuan. Dia segera berpikir bahwa penyimpanan spasial biasanya tidak besar sama sekali. Akan sulit untuk menyimpan mayat empat pria besar. Pria ini sebenarnya juga memiliki harta karun seperti ini. Dia bereaksi dengan cepat dan berkata, Mengapa kamu menyimpannya? Cepat dan simpan aku di dalam juga. Saat ini, dia hanya menginginkan tempat yang aman untuk bersembunyi. Jika dia bisa bersembunyi di ruang penyimpanan, maka dia tidak akan ditemukan. Zuan berkata dengan tidak sabar, penyimpanan ruang tidak bisa menyimpan makhluk hidup. Jika Anda ingin menjadi mayat, maka jadilah tamu saya. Petik 2 Putri mahkota menggigit bibirnya, lalu dia berkata, Jika memang tidak ada pilihan, simpan saja aku di dalam. Aku lebih suka menjadi mayat daripada terlihat seperti ini. Apakah dia masih bisa tetap menjadi putri mahkota atau tidak adalah hal sekunder dari penampilannya saat ini? Bagaimana dia bisa terus hidup jika dia diekspos di depan publik tanpa mengenakan pakaian apapun? Apalagi fakta bahwa dia akan menyeret klan Bi. Dia lebih baik mati saja dan mengakhiri semua masalah. Zuan terkejut. Dia kira-kira bisa menebak niatnya. Huh, para wanita di dunia ini sangat peduli dengan kehormatan dan kemuliaan klan mereka. Demi keluarganya, Cuyang memilih untuk mengambil sampah yang tidak berguna. Zeng dan menikah dengan klan Sang untuk klan Zeng. Sekarang, putri mahkota bahkan rela mengorbankan dirinya demi klannya. Dia tidak tinggal di sini. Sebaliknya, dia terus berlari dengan putri mahkota di tangannya. Kembali ke Istana Timur, putri mahkota segera berkata. Dia tahu bahwa karena selir bayi menargetkannya, ini bukan satu-satunya orang yang harus mereka tangani. Mereka akan mengirim orang ke Istana Timur juga untuk membuktikan bahwa dia tidak ada di sana. Cara terbaik untuk menghapus semua kecurigaan adalah kembali ke Istana Timur. Dengan cara ini, selama dia menolak untuk mengakui apapun, maka semua usahanya untuk menjebaknya akan menjadi sia-sia. Bagus, Zuan bergegas ke arah itu. Ada orang di mana-mana di jalan mereka, namun dia sepertinya selalu bisa menghindari mereka sebelumnya, seolah-olah dia tahu di mana mereka berada. Ada beberapa kali di mana putri mahkota merasa jantungnya melompat ke tenggorokannya. Namun, ketika dia melihat bahwa dia bisa menghindari mereka semua, dia hanya bisa menghela nafas lega. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa orang ini cukup tampan. Rahangnya tajam, dan ekspresinya tegas. Itu memberi seseorang perasaan aman yang aneh. Dia berpikir dalam hati, betapa hebatnya jika pria ini juga seperti ini secara normal. Dia hanya harus mengenakan penampilan bodoh yang tak tahu malu itu. Itu benar-benar menghilangkan sikapnya. Putri mahkota merasa jantungnya mulai berdetak kencang tidak seperti sebelumnya. Dia tidak tahu apakah itu karena efek jembatan gantung, tapi dia tanpa sadar memindahkan dirinya sedikit lebih dekat ke dadanya. Lengannya terasa sehangat tangan Sir Eleven. Dia segera mencekik pikiran ini begitu muncul. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Sebelas? Tapi dia benar-benar memiliki kemampuan. Zuan tidak memiliki waktu luang untuk memperhatikan ekspresinya sama sekali. Saat ini, dia 120 persen fokus. Dia menggunakan lencana giok untuk mengendalikan makhluk di dekatnya, meminjam mata mereka untuk mengamati penjaga di sekitarnya. Seolah-olah dia memiliki peta radar di kepalanya. Itulah mengapa dia bisa menghindari penjaga ini setiap saat. Tapi gangguan itu semakin besar dan besar. Semakin banyak penjaga bergegas ketika mereka mendengar berita itu. Ada semakin sedikit ruang baginya untuk bergerak. Ada beberapa kali di mana dia akan ditemukan jika dia bergerak setengah detik terlalu lambat. Tapi keberuntungan tidak akan berpihak padanya selamanya. Pernah suatu ketika dia akhirnya tidak bisa tidak terlihat oleh seorang penjaga. Meskipun tidak butuh banyak waktu baginya untuk menyingkirkan mereka, dia masih kehilangan kesempatan untuk keluar dari pengepungan. Pada kenyataannya, keamanan di Istana Kekaisaran sangat ketat. Apa yang disebut kesempatan itu tidak pernah ada. Itu hanya masalah ditemukan lebih cepat versus nanti. Zuan melompat ke bayangan penjaga batu dengan Putri Mahkota di tangan. Dia terengah-engah. Dia menghabiskan banyak stamina dari berlari untuk hidupnya sekarang. Baiki dan pikirannya telah dikenakan pajak tidak seperti sebelumnya. Apakah tidak ada jalan keluar? Putri Mahkota juga orang yang cerdas. Dia segera bereaksi. Ya, wajah Zuan muram. Semakin banyak penjaga berbondong-bondong, dan tidak ada lagi celah untuk dieksploitasi. Dia hanya bisa menunggu kesempatan sekarang. Wajah Putri Mahkota pucat. Tiba-tiba, dia menetapkan resolusinya dan berkata, kamu harus membunuhku saja, dan kemudian menyimpanku di penyimpanan spasial. Anda mungkin bisa keluar jika Anda sendirian. Petik 2. Dia tidak melakukan pengorbanan heroik. Itu karena dia tahu bahwa dengan penampilannya sekarang, dia tidak bisa bertemu dengan siapapun. Zuan berpikir dalam hati. Dia berpikir untuk menggunakan keyboard Ayo untuk melihat apakah dia bisa mengatakan bahwa Putri Mahkota saat ini berada di Istana Timur dan memindahkannya ke sini. Namun, dia tidak tahu berapa harga yang harus dibayar jiwanya untuk mencapai ini. Lagi pula, kepalanya terasa seperti mau pecah hanya karena mengatakan celana seseorang jatuh. Dia belum mencapai tingkat Grandmaster dan tidak memadatkan jiwanya. Keyboard Cam bukanlah skill yang bisa dia gunakan dengan sembarangan. Dia khawatir jika dia mengirim Putri Mahkota ke Istana Timur, maka dia mungkin mati di tempat. Dia tidak berani mengambil risiko ini. Kemudian, dia berpikir untuk membuat satu set pakaian untuk Putri Mahkota. Dengan cara ini, mereka mungkin bisa menggertak jalan keluar mereka. Tapi dia tidak tahu pakaian seperti apa yang dikenakan Putri Mahkota. Dia ingin menggunakan keyboard Cam, tetapi dia tidak bisa membayangkan satu set pakaiannya dengan jelas. Dia secara bertahap memahami bahwa keyboard Cam, sampai batas tertentu, adalah realisasi dari pikirannya. Alasan mengapa dia bisa membuat seragam Golden Token Eleven dari udara tipis adalah karena dia memakainya setiap hari, jadi dia mengerti detailnya. Tapi pakaian Putri Mahkota Menurut aturan Istana, tidak sopan bagi seorang pejabat untuk memberikan pandangan kedua kepada para wanita dari keluarga kerajaan. Meskipun Zuan berani dan meliriknya beberapa kali lagi, dia tidak pernah memakainya sendiri, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengetahui detail pakaiannya. Dia secara alami tidak bisa membuat satu set lengkap untuknya. Dia selalu bingung kenapa orang yang menjebak mereka mengambil pakaian mereka. Dia awalnya berpikir bahwa ini akan membuat situasinya terlihat agak terlalu dipaksakan. Tapi sekarang, dia akhirnya mengerti. Siapa yang peduli apakah itu jebakan atau bukan. Kuncinya adalah Putri Mahkota tidak bisa terlihat dengan pria lain telanjang. Selama mereka mencapai ini, maka mereka telah mencapai tujuan mereka. Itulah mengapa mereka tidak mengizinkan variabel apapun dan lebih suka orang lain curiga bahwa pakaian mereka dicuri. Ekspresi Zuan tiba-tiba berubah saat memikirkan hal ini. Itu karena dia melihat Zuxi Cixin berjalan melewati pemandangan makhluk-makhluk kecil di sekitar mereka. Dia bisa menghadapi penjaga biasa, tetapi melawan Grandmaster seperti Zuxi Cixin. Dia tidak memiliki kepercayaan diri. Bab 708, tak tahu malu sampai gelar ini. Meskipun menilai dari apa yang dikatakan Yun Jianyu, dia hanya seorang Grandmaster semu dan belum benar-benar mencapai level itu, ini jelas bukan seseorang yang mungkin bisa dia kalahkan sekarang. Ada batasan untuk menantang mereka yang berperingkat lebih tinggi dari dirimu sendiri. Pria ini terlalu banyak peringkat lebih tinggi darinya. Jika itu perempuan, maka dia bisa mencoba dan menggunakan sesuatu seperti Heires Ball of Delights, tapi dia bisa melakukan apa saja melawan Grandmaster pria. Meski begitu, dia tidak merasa putus asa. Dia dengan cepat memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan satu set pakaian wanita dari Brilliant Glass Bed. Terlepas dari apakah itu Pei Mian Man atau Cucu Yan, ada beberapa pakaian mereka yang disimpan di sini. Setelah mengingat tubuh Putri Mahkota, dia tidak melepas pakaian Pei Mian Man. Mereka tidak akan terlalu cocok saat itu. Putri Mahkota terkejut ketika dia melihat dia tiba-tiba mengambil pakaian. Mengapa orang ini selalu membawa pakaian wanita bersamanya? Apakah dia cabul? Tapi dia bereaksi dengan cepat juga. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Ada banyak pelayan yang membantuku berpakaian setiap hari. Ada rekaman tentang apa yang saya kenakan hari ini. Saya akan bermain tepat di tangannya jika saya mengenakan pakaian ini tanpa alasan yang bagus. Petik 2. Zuan melemparkan pakaian itu dengan tidak sabar ke dalam pelukannya. Berhenti mengoceh. Pakai saja. Anda, mata Putri Mahkota memerah. Siapa yang berani berbicara denganku seperti ini secara normal? Saya telah jatuh begitu rendah sehingga bahkan Anda berani menggertak saya. Zuan sedang tidak ingin peduli dengan perasaannya saat ini. Dia mulai panik ketika dia melihat dia perlahan menerima pakaian itu. Dia segera menyimpan selimutnya langsung ke brilliant glass bed. Putri Mahkota telanjang bulat lagi. Dia kaget dan marah. Matanya mulai berkabut karena air mata. Anda telah berhasil trolling Bilinglong untuk plus 555 plus 555 plus 555. Zuan memumut pakaian itu dan menutupinya. Seseorang datang. Pakailah itu kecuali kamu ingin seseorang melihatmu seperti ini. Putri Mahkota akan menjadi gila karena marah. Namun, dengan keadaan seperti itu, dia hanya bisa menahannya. Dia terus-menerus menghibur dirinya sendiri bahwa pria ini sudah melihat semuanya sebelumnya di tempat tidur. Dia hanya membiarkan dia melihat sekali lagi sekarang. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan orang lain melihat apapun. Dia memiliki semua jenis pelayan yang membantunya berpakaian secara normal, jadi dia tidak pernah menyadari bahwa dia bisa berpakaian sendiri begitu cepat. Pakaian ini sudah ada padanya setelah beberapa detik. Dia menggigit bibirnya sepanjang waktu, ke titik di mana ada sedikit warna merah di sudut mulutnya. Suasana hatinya saat ini jelas tidak bagus. Saat dia berpakaian, Zuan mengeluarkan mayat penjaga yang dia kumpulkan sebelumnya. Dia menanggalkan baju besi mereka dan mengenakannya pada dirinya sendiri. Putri Mahkota tersipu ketika dia melihatnya menelanjangi dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Pada saat yang sama, dia terkejut. Pria ini akan berpura-pura menjadi penjaga istana kekaisaran. Tapi apa gunanya ini? Dia akan mudah terlihat. Zuan sudah berubah. Kemudian, dia mengeluarkan topeng kulit tipis dan melemparkannya ke wajahnya. Putri Mahkota tanpa sadar menyusut kembali. Apa ini? Topeng wajah. Itu bisa mengubahmu menjadi orang lain. Zuan dengan cepat berkata. Dia tidak menunggunya untuk menjawab dan menariknya lurus ke atas untuk menekan topeng ke wajahnya agar pas. Putri Mahkota tidak lagi menolak ketika dia mendengar bahwa itu bisa mengubah penampilannya dan malah bekerja sama. Tubuhnya bahkan sedikit bergetar ketika dia merasakan jari-jari pihak lain memijat wajahnya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dari awal hingga akhir. Zuan mengenakan topeng sendiri setelah mengenakannya padanya. Wajahnya dengan cepat menjadi biasa dan biasa saja. Ini adalah topeng yang diambil dari pemimpin Black Queen Stocket, Chen Xuan saat itu. Dia berharap mereka akan membantunya melewati krisis hari ini. Dia menyingkirkan segala sesuatu yang lain. Tubuh Zuan tiba-tiba membeku. Ia menarik tubuh mungil sang Putri Mahkota hingga menempel erat padanya. Pada saat yang sama, dia menggerakkan kepalanya untuk menekan bibirnya ke bibirnya. Kepala Putri Mahkota benar-benar kosong. Dia berani mengambil keuntungan dariku di saat seperti ini. Anda telah berhasil mengatur Bilinglong untuk plus 814 plus 814 plus 814. Setelah Blanking awalnya, dia secara naluriah mulai berjuang. Zuan dengan cepat berkata di telinganya, berhentilah bergerak dan mainkan. Zuxi Cixin akan datang, jadi apakah kita bisa melewati bencana ini atau tidak akan tergantung pada kemampuan aktingmu. Anda benar-benar tidak dapat mengungkapkan kultifasi apapun. Petik 2 Selama seseorang tidak menyerang atau melepaskan fluktuasi Ki, sulit bagi orang biasa untuk mengetahui tingkat kultifasi yang Anda miliki. Seluruh tubuh Putri Mahkota menjadi kaku ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia adalah wanita yang sangat cerdas. Meskipun pihak lain tidak punya waktu untuk memberitahunya detailnya, dia sudah punya ide. Benar saja, dia berhenti melawan dan malah tanpa sadar melingkarkan tangannya di pinggangnya. Sekarang giliran Zuan yang terkejut. Dia tidak berharap Putri Mahkota bekerja sama dengan baik. Bagaimanapun juga, wanita ini tangguh di dalam. Dia terus mencium bibir merahnya. Dia bisa merasakan kekakuan tubuhnya, tetapi itu mulai melunak dengan cepat. Jika bukan karena dia bisa merasakan betapa asingnya dia dengan ini, Zuan mungkin akan curiga bahwa dia sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Dia hanya akan bermain bersama pada awalnya, tetapi ketika mereka berciuman, dia mulai semakin menyukainya. Jantung Putri Mahkota juga berdebar kencang. Statusnya luar biasa hebat. Kapan dia pernah melakukan sesuatu yang begitu bergerah dengan pria lain? Jadi seperti ini rasanya ciuman. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan membenci dilanggar seperti ini, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Gerakannya lembut dan membuatnya merasa nyaman. Seolah-olah aliran listrik mengalir melalui tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Ah, kenapa orang ini sangat pandai dalam hal ini? Apakah dia melakukan ini pada cucu yang setiap hari atau apa? Saya kira itu masuk akal meskipun. Seseorang mesum seperti dia berhasil mendapatkan kecantikan seperti Nona Pertamacu. Mengapa dia membuang waktu sejenak untuk menghargainya? Pikirannya ada di mana-mana. Tiba-tiba, terdengar suara dentuman. Dia merasa segala sesuatu di sekitarnya menjadi cerah. Ternyata taman batu di sekitar mereka telah disingkirkan. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Zuxi Cixin dan sekelompok utusan bordir memandang mereka dengan ekspresi tidak baik. Jantungnya langsung melonjak ke tenggorokannya. Hanya ada satu suara yang berulang di kepalanya. Kita sudah selesai, kita sudah selesai. Zuxi Cixin adalah ajudan terpercaya kaisar, dan kultifasinya sangat mendalam. Dilihat olehnya sama saja dengan benar-benar terekspos. Zuan melingkarkan lengannya di pinggangnya dan menepuk-nepuknya dengan ringan, menandakan agar dia tidak gugup. Putri Mahkota kemudian perlahan menghembuskan nafas. Benar, kami memiliki topeng sekarang. Saya harap itu cukup untuk menipu mereka. Tetapi dilihat seperti ini juga merupakan pelanggaran berat. Zuan pura-pura kaget dan ngeri. Dia merangkak mundur. Tuan, Tuan Zuxi. Semua orang di istana tahu siapa Zuxi Cixin, jadi dia tidak perlu khawatir untuk mengatakan ini. Putri Mahkota terkejut. Akting anak ini terlalu bagus. Dia tampak seperti seseorang yang terjebak dalam perselingkuhan. Rasa malu dan ngeri benar-benar ditiru dengan sempurna. Mata Zuxi Cixin menjelajahi mereka berdua. Dia mengerutkan kening. Kalian berdua cukup berani, melakukan hal semacam ini di istana. Menurut pendapatnya, ini mungkin pengawal kekaisaran dan urusan rahasia seorang pelayan. Lagipula, meskipun mereka adalah pelayan, semua wanita di istana adalah milik pribadi kaisar. Sangat mungkin bagi kaisar untuk suatu hari berada dalam mood ketika dia melihat seorang pelayan. Itulah mengapa kesucian pelayan sangat penting. Itu adalah pelanggaran besar bahkan bagi kasim dan pelayan untuk berbagi makanan, apalagi bagi pengawal kekaisaran untuk benar-benar melakukan sesuatu pada seorang pelayan. Apakah penjaga ini ingin seluruh klannya dimusnahkan? Tuan Zuxi, tolong selamatkan hidupku, tolong. Wajah Zuan menjadi sangat pucat, seolah-olah dia kehilangan semua kekuatannya. Dia jatuh dengan lemah ke tanah, seolah-olah yang bisa dia lakukan hanyalah melanjutkan permohonan yang tidak masuk akal ini. Putri Mahkota segera mengungkapkan kekhawatirannya. Dia menyalinnya dan jatuh ke tanah. Dia penuh dengan kekaguman di dalam. Dia benar-benar tajam, melakukan ini agar dia tidak harus berlutut. Zuxi Cixin sedang tidak ingin repot dengan masalah ini. Dia bertanya dengan suara tegas, apakah kalian berdua melihat? Putri Mahkota di mana saja? Putri Mahkota, Zuan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Kami belum. Kami mendengar banyak suara di sekitar kami sebelumnya dan kami khawatir kami akan terlihat, jadi kami bersembunyi di sini. Tuan Zuxi, tolong selamatkan hidupku. Wanita inilah yang menggodaku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Mata Putri Mahkota langsung melebar. Orang ini sebenarnya tidak tahu malu sampai tingkat ini. Bab 709, Mantra Penentang Surga Tapi lelucon hanyalah lelucon. Putri Mahkota adalah orang yang cerdas. Dia dengan cepat bereaksi, berteriak dan melolong sambil memukul Zuan. Kamu benar-benar kasar menjijikkan tanpa hati nurani. Anda baru saja mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak akan pernah meninggalkan saya, tetapi sekarang Anda berani mengatakan ini. Petik 2 Zuan mengacungkan jempolnya di dalam. Putri Mahkota bukan hanya dekorasi yang cantik. Dia telah berhasil bermain bersama dengan sangat baik. Zuxi Cixin mengerutkan kening. Ekspresinya penuh jijik ketika dia melihat Zuan. Bahkan suami dan istri akan meninggalkan satu sama lain dalam menghadapi tragedi yang nyata, apalagi fakta bahwa keduanya bahkan bukan pasangan sejati. Penjaga kekaisaran ini mungkin tahu bahwa tindakannya mungkin merupakan pelanggaran pemberantasan klan, jadi dia ingin menemukan cara untuk membersihkan namanya. Namun, apakah dia bisa? Dia seharusnya tidak melakukan ini sejak awal. Kamu dari divisi apa? Siapa atasan langsung Anda? Zuxi Cixin bertanya dengan suara badai. Saya dari divisi pengawalan bersenjata. Bos saya adalah Tuan Ku Zishang. Jawab Zuan. Dia sudah menghabiskan beberapa hari di istana, jadi ini bukan sesuatu yang terlalu sulit untuk dia jawab. Zuxi Cixin melihat ke samping. Kemudian, seorang utusan bordir mengangguk ke arahnya, menunjukkan bahwa memang ada seseorang bernama Ku Zishang di divisi pengawalan bersenjata. Dia sekarang merasa nyaman. Dia menunjuk ke Putri Mahkota, bertanya, dan kamu. Kamu dari istana mana? Penatua mana yang bertanggung jawab atas Anda? Petik 2. Putri Mahkota menundukkan kepalanya dan menjawab dengan hati-hati, pelayan ini berasal dari istana Kasih Karunia, di bawah Penatua Liang. Dia telah tinggal begitu lama di istana, jadi dia tahu hal-hal ini bahkan lebih baik daripada Zuan. Bawahan Zuxi Cixin sudah mengangguk, menunjukkan bahwa orang seperti itu ada. Kecurigaannya diturunkan. Suruh seseorang membawa mereka ke Kasim Wen. Suruh dia menghadapi situasi ini. Dia tidak memiliki waktu luang untuk merawat keduanya sekarang. Dia telah menerima berita sebelumnya bahwa Putri Mahkota dan Zuan tampaknya berselingkuh, jadi dia harus segera menemukan mereka berdua dan memotong semua informasi sesegera mungkin. Dipahami, dua utusan bordir menerima perintah itu dan mulai mengawal mereka berdua menuju Kasim Wen. Zuan menghela nafas lega. Inilah yang dia pertaruhkan, bahwa Zuxi Cixin tidak ingin berurusan dengan ini. Selain itu, dia adalah penyelidik pribadi Kaisar, jadi dia bertanggung jawab atas hal-hal penting. Jenis hubungan terlarang ini lebih baik ditangani oleh orang lain. Putri Mahkota juga menghela nafas lega. Dia harus mengakui bahwa rencana Zuan benar-benar sempurna. Tidak ada yang akan mencurigai penjaga kekaisaran dan pelayan istana memiliki hubungan rahasia, karena itu adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Bahkan mungkin melibatkan keluarga mereka. Sekarang setelah mereka melakukan hal seperti itu, sepertinya mereka pasti sudah mati di permukaan, tetapi mereka malah bisa menggunakan utusan bordir untuk membawa mereka keluar dari pengepungan. Kedua utusan bersulam ini tidak mungkin menandingi Zuan dan saya sendiri. Sebenarnya, saya hanya plus satu. Zuan harus bisa menyingkirkan keduanya sendirian. Mereka benar-benar berhasil keluar dari situasi berbahaya seperti itu. Dia merasa semakin kagum. Zuan ini benar-benar tidak bisa dinilai berdasarkan penampilannya yang biasa. Tidak heran rindu pertama Kelancu telah menikah dengannya. Ini memang bakat tingkat atas. Zuxi Cixin sudah beberapa lusin lijauhnya ketika dia tiba-tiba menyuarakan keterkejutannya dan berbalik untuk melihat sosok belakang pelayan itu. Sebagai pemimpin utusan bordir, dia telah menangani banyak kasus. Dia memiliki wawasan yang jauh lebih tajam daripada orang normal. Meski sosok wanita itu biasa saja, sikapnya anggun, dan punggungnya lurus saat berjalan, membawa semacam aura bangsawan. Dia tidak benar-benar tampak seperti pelayan biasa. Tunggu. Wajah Zuan dan Putri Mahkota sangat berubah ketika mereka mendengar suara Zuxi Cixin. Mereka berdua langsung menyadari apa masalahnya. Putri Mahkota dengan cepat menatap Zuan. Mereka mungkin harus mempertaruhkan semuanya dan lari sementara Zuxi Cixin masih beberapa lusin lijauhnya. Namun, Zuan menggelengkan kepalanya tanpa memberikan apapun. Jarak itu sama sekali bukan apa-apa bagi seorang Grandmaster. Itu benar-benar tidak berarti untuk mencoba dan menjalankan. Putri Mahkota menggigit bibirnya. Dia benar-benar panik sekarang. Hanya ketika dia melihat Zuan masih tenang, dia merasa sedikit lebih nyaman. Zuxi Cixin tiba di depan mereka berdua dengan bawahannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, interogasi mereka secara terpisah. Utusan Bordir segera mengerti apa yang dia maksud. Ini adalah sesuatu yang sangat mereka alami. Meskipun mereka tidak mengerti teori permainan, banyak kasus yang mereka tangani telah mengajari mereka bahwa menginterogasi penjahat secara terpisah seringkali akan mengungkapkan banyak lubang dalam cerita mereka. Zuan dan jantung Putri Mahkota berdebar kencang sekarang. Mereka tidak punya waktu untuk memastikan pengakuan mereka cocok sama sekali. Jika mereka diinterogasi atas informasi mengenai pihak lain secara terpisah, bukankah mereka akan segera terungkap? Tetapi dengan keadaan seperti itu, mereka tidak punya pilihan. Mereka hanya bisa membiarkan utusan Bordir untuk memimpin mereka berdua ke arah yang berbeda. Zuxi Cixin secara pribadi menginterogasi Zuan. Siapa nama pelayan itu? Ekspresi Zuan tenggelam. Dia tahu bahwa Putri Mahkota ditanyai pertanyaan yang sama. Namun, semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan detail ini. Dia diam-diam menggunakan lencana giyok, ingin menggambar di tanah melalui semut untuk menghubungi Putri Mahkota. Namun, dia segera menyerah pada pemikiran itu. Bahkan jika dia menjawab pertanyaan ini, bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan yang lebih sulit yang akan datang? Selanjutnya, utusan Bordir semuanya adalah individu yang tajam. Jika dia menggunakan semut untuk menghubungi Putri Mahkota, dia mungkin akan menarik perhatian mereka. Jika itu terjadi, dia akan menggunakan salah satu kartu trufnya untuk apa-apa. Ekspresi Zuxi Cixin menjadi mendung. Apa? Apakah ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab? Auranya sudah mengunci Zuan, seolah-olah dia akan langsung menyerang jika Zuan mengatakan sesuatu yang salah. Zuan menjawab, namanya Tian Siwe. Saat itu, sesosok bergegas melewati mereka. Bagaimana mungkin Zuxi Cixin tidak menyadarinya? Dia tiba-tiba berbalik dan berteriak, tunjukkan dirimu. Orang itu tidak menjawab, dan malah terus melarikan diri. Bawa mereka ke Kasim Wen. Yang lain, ikuti aku. Zuxi Cixin dengan cepat mengejar sosok itu. Meskipun penjaga dan pelayan curiga, tidak ada yang terlalu signifikan. Justru sosok yang bergegas melewati itulah yang menarik kecurigaannya. Tampaknya seorang wanita. Apakah itu Yun Jianyu? Tetapi untuk berjaga-jaga dari hal yang tidak terduga, dia menugaskan dua utusan bordir lagi untuk mengawal pasangan itu. Empat utusan bordir tidak diragukan lagi akan cukup untuk menangani sebagian besar situasi. Kemudian, dia membawa semua orang bersamanya untuk mengejar wanita yang baru saja berlari melewati mereka. Dia tidak berani mengungkapkan kecerobohan apapun, karena mungkin Yun Jianyu. Dia juga curiga bahwa itu mungkin putri mahkota. Dia harus menemukannya sesegera mungkin dan mencari tahu apa yang terjadi, untuk melihat apakah Zuan telah melakukan sesuatu padanya. Ketika kelompok itu pergi, empat utusan bordir yang tersisa mengantar Zuan dan putri mahkota keluar. Putri mahkota masih cukup terguncang. Matanya penuh kelegaan ketika dia melihat ke arah Zuan. Pertanyaan pertama yang mereka ajukan pasti sudah mengungkapnya, namun secerca harapan tiba-tiba muncul dalam kegelapan. Zuan sama sekali tidak dalam keadaan bereaksi terhadapnya saat ini. Sebaliknya, dia benar-benar fokus mengendalikan Daji. Sosok yang bergegas melewatinya adalah Valkyrie yang dia panggil, Daji. Dia benar-benar tidak punya pilihan lain, jadi dia harus menggunakan Daji untuk menarik Suksi Cixin pergi. Tapi Daji hanya memiliki lima peringkat kultifasi sekarang. Terlalu sulit baginya untuk melarikan diri dari pengejaran Suksi Cixin. Dia menggunakan lencana giyok sehingga Daji bisa menghindari bahaya sebelumnya, tapi tidak peduli seberapa hebat dia memanipulasi pengejarnya, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Pada akhirnya, Daji akhirnya tidak bisa pergi, dan Suksi Cixin meraih bahunya. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Suksi Cixin meraung marah. Tepat ketika dia hendak menyerang pihak lain, Daji tiba-tiba berbalik. Suksi Cixin tercengang. Sebenarnya ada seseorang secantik ini di dunia ini. Wanita ini tampak seperti satu-satunya dewi di dunia manusia, namun juga seperti kecantikan yang menghancurkan yang bisa menjatuhkan seluruh negara. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dua aura yang sama sekali berbeda ini benar-benar bisa muncul di tubuh wanita yang sama. Utusan bordir lainnya bahkan lebih tercengang. Mereka semua merasa sangat kasihan. Bagaimana mereka bisa memaksa diri untuk melakukan sesuatu pada wanita ini? Bahkan mantan kecantikan nomor satu ibu kota Yu Yanluo mungkin tidak melebihi level ini, kan? Suksi Cixin masih tetap tenang. Dia tersentak kembali ke kenyataan dan berkata, Bu, siapa anda? Daji hanya menatapnya dalam diam tanpa berkata apa-apa. Suksi Cixin merasa seolah-olah dia telah memperlakukan kecantikan ini dengan sedikit kasar ketika matanya menyapu dia, dan dia tanpa sadar menarik kepalanya ke belakang. Zuan bisa merasakan semua ini. Dia hampir tertawa terbahak-bahak. Wajah Suksi Cixin sangat feminin, Zuan mengira dia adalah seorang waria atau semacamnya. Dia tidak menyangka pria ini memiliki apresiasi terhadap kecantikan. Kapan dia pernah memperlakukan musuh dengan sebaik ini sebelumnya? Bukankah ini semua karena Daji pada akhirnya terlalu cantik? Namun, Suksi Cixin masih tersadar dari linglungnya. Nyonya, mengapa anda masuk tanpa izin ke istana kekaisaran? Daji masih tidak mengatakan apa-apa. Pada kenyataannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk berbicara sama sekali saat ini. Ekspresi Suksi Cixin tenggelam. Jika Bu masih tidak mau berbicara, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan. Bagaimanapun, dia adalah seseorang dengan tekad yang kuat, jadi dia segera mengingat tugasnya. Terlalu aneh bagi wanita yang sangat cantik ini untuk muncul entah dari mana. Karena itu, dia mengulurkan tangannya ke arahnya dan berencana untuk menahannya untuk saat ini. Bab 710, Jalan Rahasia Daji secara naluria ingin menghindar, tetapi sayangnya, dia hanya memiliki lima tingkat kultivasi. Bagaimana dia bisa menghindari seseorang yang sudah hampir mencapai peringkat Grandmaster? Suksi Cixin segera meraih bahunya. Dia khawatir dia akan menyakitinya ketika dia melihat fitur wajahnya yang cantik, jadi dia secara tidak sadar menggunakan lebih sedikit kekuatan. Bu, saya minta maaf sebelumnya. Namun, dia masih tidak melupakan tugasnya. Dia mengulurkan tangannya dan hendak menuangkan kinya ke tubuhnya untuk menutup pembuluh darahnya. Namun, tiba-tiba, ada kilatan cahaya putih. Wanita yang sangat cantik itu menghilang tanpa jejak. Suksi Cixin Dia berbalik dengan susah payah. Dia menatap bawahannya sendiri. Apakah ada seorang wanita di sini sekarang? Reaksinya benar-benar normal. Lagi pula, dengan kultivasinya, bahkan Yun Jianyu tidak akan bisa melarikan diri setelah ditahan olehnya. Namun seseorang dengan lima peringkat kultivasi yang sepele menghilang ke udara tipis. Mungkinkah wanita ini mengolah elemen spasial yang langka? Tetapi dengan acu poin bahunya direbut olehnya, bahkan seorang kultivator dengan atribut spasial pun tidak bisa melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Utusan bordir lainnya tanpa sadar menggosok mata mereka juga. Mereka semua saling memandang dengan cemas. Saya pikir ada seorang wanita di sini. Itu benar-benar cantik pada saat itu. Aku belum pernah melihat gadis secantik itu dalam hidupku. Mereka mulai mengobrol di antara mereka sendiri, tetapi mereka menjadi semakin tidak yakin. Lagi pula, wanita itu menghilang di depan mata banyak orang. Jangan bilang itu hantu. Mereka benar-benar kehilangan kepercayaan diri setelah menyaksikan sesuatu yang aneh ini. Sementara itu, Zuan menghela nafas lega. Untungnya, dia bisa mengingat daji tepat waktu. Dia khawatir bahwa dia mungkin tidak dapat mengingatnya tepat waktu, tetapi untungnya, sistem keyboardnya masih dapat diandalkan seperti biasanya. Keduanya sudah dibawa keluar dari area karantina selama ini. Zuan tahu bahwa sudah hampir waktunya. Diri lemas sebelumnya tiba-tiba menyerang, menyerang utusan bordir terdekat dengan jari-jarinya. Bagaimana mereka bisa mengharapkan perkembangan yang tiba-tiba ini? Mereka langsung tersingkir. Dua utusan bordir lainnya terkejut ketika mereka melihat ini. Mereka berdua menarik pedang di pinggang mereka dan menyerbu. Zuan sangat cepat. Dia bergegas ke depan dan menekan bilahnya kembali ke sarungnya. Kedua utusan bordir menyadari bahwa kultifasi Zuan sangat kuat dan bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Mereka segera meraih ke arah ubin pinggang mereka sehingga mereka bisa mengeluarkan peringatan kepada yang lain. Tetapi mereka berdua tiba-tiba jatuh lemas ke tanah ketika tangan mereka baru saja mulai menjangkau. Zuan mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi puas Putri Mahkota. Huff, aku juga punya kultifasi, tahu. Putri Mahkota mendengus. Matanya berbinar bangga. Zuan baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berjongkok untuk memeriksa dua utusan bordir. Kau membunuh mereka. Putri Mahkota memberinya tatapan terkejut. Apa? Haruskah aku mengundang mereka ke pesta tahun baruku atau semacamnya? Dia mengambil pedang mereka dan menghabisi dua utusan bordir Zuan yang tersingkir sebelumnya. Napas Zuan segera menjadi tergesa-gesa. Kami tidak punya pilihan sebelumnya, tetapi keduanya tidak bersalah. Sudah cukup bagiku untuk menjatuhkan mereka, jadi mengapa kamu perlu mengambil nyawa mereka? Petik dua. Lagi pula dia juga anggota utusan bordir. Lebih jauh lagi, dia memiliki kode pribadi untuk tidak membunuh orang yang tidak harus dia bunuh. Bagaimanapun, mereka semua adalah manusia, dan mencari nafkah bukanlah hal yang mudah. Itu adalah satu hal yang membunuh para penjaga itu karena mereka adalah bagian dari skema, tetapi utusan bordir ini jelas tidak berpartisipasi dalam rencana itu. Mereka benar-benar dirugikan di sini. Polos. Aku benar-benar tidak bersalah. Siapa yang akan membelaku? Ekspresi Putri Mahkota berubah dingin. Jika kita membiarkan mereka hidup-hidup, mereka akan segera mengetahui bahwa kitalah yang menyerang mereka. Zuxi Cixin pasti akan mencurigai identitas kita. Dengan membunuh mereka, Zuxi Cixin setidaknya tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Mereka mungkin telah dibungkam oleh seorang ahli yang lewat. Mungkin kita juga ditangkap oleh ahli itu. Semua ini bisa membantu menyesatkan penilaian mereka. Apakah ini bukan sesuatu yang baik? Zuan tahu bahwa dia masuk akal di sini. Namun, dia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia mengambil nyawa seperti tidak ada apa-apanya. Nada suara Putri Mahkota melunak ketika dia melihat ekspresi tidak senangnya. Aku juga tidak punya pilihan, kau tahu. Setelah masalah ini keluar, kami berdua akan selesai. Selain itu, bukan hanya kami, bahkan klan kami akan musnah. Saya tidak berpikir Anda ingin menjatuhkan klan Chu dan menyakiti nona pertama Chu, kan? Petik 2 Wajah Zuan tanpa ekspresi Sudah cukup. Anda tidak perlu menjelaskan hal-hal ini kepada saya. Kita sudah bebas, jadi mari berpisah di sini. Kami semua akan kembali dan melakukan apa yang perlu kami lakukan. Dia berbalik untuk pergi setelah mengatakan ini. Mata Putri Mahkota berputar-putar dalam konflik batin. Dia berlari dan meraih lengan bajunya. Apa yang sedang kamu lakukan? Zuan menatapnya dengan cemberut. Putri Mahkota tampak bersalah. Istana dalam kekacauan dan ada penjaga di mana-mana. Bagaimana saya bisa bergerak dengan penampilan saya sekarang? Bisakah kamu membawaku kembali ke istana timur? Dia mengenakan pakaian cucu Yan sekarang. Jika seseorang mengetahui bahwa dia pergi, dan bahwa dia kemudian berganti pakaian, bukankah rumor akan menyebar ke mana-mana? Dia benar-benar akan selesai untuk itu. Zuan entah bagaimana bisa menghindari bahaya sebelumnya lagi dan lagi sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya, dia tahu bahwa pria ini dapat diandalkan. Dengan perlindungannya, ada peluang yang jauh lebih tinggi untuk membuatnya kembali ke istana timur. Zuan juga tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Setelah menghela nafas panjang, dia berkata, Baiklah, aku akan membawamu kembali. Aku akan pergi begitu aku melakukannya. Dia sudah berpakaian, jadi dia tidak perlu menggendongnya lagi. Dia memegang tangannya, dan kemudian dia menggunakan lencana batu giyok untuk mencari bahaya di sekitarnya. Putri Mahkota menatap tangannya. Dia bisa merasakan panas yang berasal dari tangannya. Pipinya menjadi agak merah. Setelah sedikit ragu, dia memutuskan untuk tidak melepaskannya dan membiarkannya memegang tangannya. Mereka mampu menghindari semua penjaga. Mereka sudah bisa melihat garis besar istana timur. Zuan tiba-tiba berhenti. Keamanan istana timur sangat ketat. Akan sangat sulit bagiku untuk melewati mereka. Kami jelas tidak bisa masuk dari depan. Ikuti aku. Putri Mahkota berkata dengan suara lembut. Kemudian, dia meraih tangannya dan berjalan menuju sumur. Apakah ada orang di dekatnya? Putri Mahkota melihat sekeliling dan bertanya dengan gelisah. Zuan menggelengkan kepalanya. Yang paling dekat adalah 30 meter, dan kebetulan ada dinding halaman dan pepohonan yang menghalangi pandangannya. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Itu bagus kalau begitu. Putri Mahkota menghela nafas lega. Dia memegang tangan Zuan dan berkata, Langsung bersamaku. Zuan agak bingung, tetapi Putri Mahkota sudah melompat ke dalam sumur. Dia mengikutinya. Dia baru saja akan jatuh ke dalam air ketika sebuah tangan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraihnya. Dia kemudian memperhatikan bahwa ada platform yang tidak mencolok di dinding. Putri Mahkota berdiri di sana. Ini adalah jalan keluar rahasia istana timur. Kita bisa menggunakan ini untuk melarikan diri dengan cepat ketika ada bahaya. Putri Mahkota dengan lembut memutar mekanisme setelah menariknya ke atas. Dia membuka gerbang batu. Zuan mengangguk ke dalam. Dia melihat hal serupa di pertunjukan dunia masa lalunya. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi penasaran. Lalu mengapa kalian tidak mencoba melarikan diri selama serangan terakhir kali? Putri Mahkota menjawab, Serangan itu terjadi terlalu tiba-tiba. Saya dan Putra Mahkota kebetulan sedang keluar, Jadi kami tidak punya waktu untuk kembali ke dalam. Zuan mengerti. Pembukaannya kira-kira setinggi seseorang. Ada manik-manik bercahaya yang tertanam jauh ke dalam dinding, Jadi tidak terlalu sulit untuk dilihat. Dia merasakan jalan angin menanjak. Mereka berdua terus seperti ini. Putri Mahkota tiba-tiba berhenti. Di depan adalah tempat aku tidur. Zuan menangkupkan tangannya. Karena aku sudah dengan aman mengantarmu ke sini, Maka aku akan pergi. Tetapi Putra Mahkota mengulurkan tangan dan menangkapnya. Aku ingin kau ikut denganku di dalam. Aku punya sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Zuan.